Zua Wen menganggupkan kepalanya ketika mendengar ini. Tak heran jika kawasan laut ini tidak memiliki gravitasi yang mengerikan seperti sebelumnya. Ternyata hal itu telah diimbangi oleh daya apung badai hitam tersebut. Gemuruh. Petir mengamuk turun dari awan hitam seperti meteor yang melesat melintasi langit. Mereka sangat cemerlang. Tak terhitung banyaknya sosok yang bergegas melewati kelompok Tuan Mu Feng seperti segerombolan belalang. Mata mereka dipenuhi dengan fanatisme. Hati-hati. Semakin dekat kita dengan badai hitam, energi dari petir mendalam umuh sembilan surga akan semakin mengamuk. Tuan Mu Feng mengingatkan mereka dengan sikap acuh-ta'acuh. Kecepatannya tidak lambat saat dia terus melaju. Sekelompok orang yang mengikuti Master Mu Feng menganggupkan kepala dengan ekspresi serius. Bahkan tanpa pengingat dari guru Mu Feng, mereka bisa merasakan tekanan yang semakin kuat datang dari lingkungan sekitar mereka. Terlebih lagi, jejak bahaya muncul di hati mereka tanpa alasan. Ah, ah, ah. Tangisan menyedihkan yang tak ada habisnya tiba-tiba terdengar dari depan. Sosok yang tak terhitung jumlahnya di depan mereka terkoyak menjadi kabut berdarah oleh angin kencang badai hitam begitu mereka mendekat. Mereka sangat mati. Kalian melebih-lebihkan dirimu sendiri. Bahkan mereka yang berada di bawah tingkat kemuliaan ilahi berani menerobos badai hitam. Evil Moon menjilat bibirnya dan mengejek. Seperti yang dikatakan Evil Moon, sebagian besar budidaya mereka yang mati dalam badai hitam berada di bawah tingkat kemuliaan ilahi. Mereka bahkan tidak memasuki badai hitam sebelum mereka dimusnahkan oleh angin kencang di luar. Suan Sing, yang awalnya mengikuti di samping kelompok Zwa Wen, tiba-tiba terdiam. Dia menghela nafas pelan dan berkata, Zwa Wen, Ling Tian, Jianan dan Gata, sepertinya aku tidak cocok untuk makam kaisar. Aku akan menunggu kalian semua di Pulau Rafengale. Saat dia berbicara, Suan Sing maju selangkah dan meninggalkan grup, kembali ke Pulau Rafengale. Setelah melihat tragedi di depan mereka, Suan Sing akhirnya mundur. Bagaimanapun, budidayanya hanya pada tingkat yang maha tinggi. Dengan budidayanya, dia akan hancur berkeping-keping oleh angin kencang sebelum dia bisa mencapai bagian dalam badai hitam. Setidaknya kamu tahu batasanmu sendiri. Namun, apakah masih ada anak nakal di kelompokmu yang melebih-lebihkan dirinya sendiri dan berniat untuk terus mengikuti kami? Evie Moon melirik ke arah Suan Sing yang akan berangkat. Tatapan jahatnya tiba-tiba tertuju pada Jianan saat dia berbicara dengan dingin. Budidaya kanaan berada di puncak tingkat keagungan emas, dan masih ada kesenjangan antara dia dan keagungan surgawi. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Evil Moon tidak salah. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Apa hubungannya penilaian ku yang berlebihan terhadap kemampuanku denganmu? Jianan adalah orang yang lugas, dan dia menjawab dengan dingin. Hem, beraninya kamu berbicara seperti ini padaku. Pupil Evil Moon sedikit menyusut. Matanya menjadi semakin dingin, dan dia berkata dengan nada dingin. Namun, setelah si Yue selesai berbicara, dia merasakan tatapan yang sangat berbahaya. Dia mengangkat kepalanya dan kebetulan melihat tatapan dingin Zuowen. Jantungnya bergetar dan kata-kata yang ingin dia ucapkan dengan paksa ditelan kembali ke dalam perutnya. Hah! Si Yue mendengus dingin dan tidak mengatakan apapun lagi. Tubuhnya bergerak mendekati lima jenius hebat di Akademi Dalam dan mulai mengobrol dengan mereka. Bagaimanapun, Evil Moon telah maju ke alam kaisar. Selanjutnya, dia bersedia bergabung dengan Sky Capital Peak mereka. Oleh karena itu, mereka berlima secara alami tidak menolak Evil Moon. Selain itu, sikap Evil Moon yang sedikit menyanjung menyebabkan mereka berlima memiliki kesan yang baik terhadapnya. Tentu saja, mereka berlima secara alami tidak memiliki sikap yang baik terhadap Zuowen. Sebaliknya, mereka bersikap dingin dan acuh-ta'acuh. Sehubungan dengan sikap mereka, Zuowen mengangkat bahunya dan tidak terlalu memperhatikan mereka. Kita akan mendekati badai hitam. Perhatikan petir mendalam ungu sembilan surga di dalam badai hitam. Suara Tuan Mufeng terdengar sekali lagi, menyebabkan kelompok di belakangnya meningkatkan kewaspadaan mereka. Kekuatan sobek yang sangat kuat. Begitu mereka mendekati badai hitam, pupil mata Zuowen sedikit menyusut. Dia merasakan kekuatan mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya. Kekuatan ini menyebar ke segala arah, dan terus-menerus menarik anggota tubuh dan tulangnya, ingin mencabik-cabiknya. Setelah mengetahui hal ini, Zuowen buru-buru mengedarkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya dan menempelkannya ke tubuhnya, menahan kekuatan robekan yang bekerja pada tubuhnya. Zuowen bukan satu-satunya. Orang lain di sekitarnya juga merasakan kekuatan badai hitam yang menakutkan. Satu demi satu, mereka melepaskan pertahanan Yuan Power ke permukaan tubuh mereka. Namun, Jianan merupakan pengecualian. Dia tidak melakukan pertahanan apapun dan langsung menghadapi kekuatan robek dari badai hitam. Hal yang membuat semua orang terkejut adalah bahwa Jianan, yang tidak memiliki tindakan pertahanan apapun, sebenarnya tidak terluka sama sekali di bawah badai hitam. Pantas saja dia berani mengikuti kita. Ternyata anak kecil ini tidak sederhana. Dekan juga memperhatikan keadaan Jianan yang tidak biasa. Dia awalnya terkejut, tapi segera setelah itu, dia tertawa pelan. Semuanya, hati-hati. Badai hitam ini bercampur dengan energi bom mendalam ungu sembilan surga. Oleh karena itu, jangan sampai terkena. Jika tidak, hidup dan mati kalian terserah takdir. Master Mu Feng dengan santai berjalan saat suaranya yang acuh tak acuh perlahan terdengar. Zua Wen diam-diam mengikuti di belakang. Selama proses memasuki kedalaman badai hitam, dia telah melihat banyak tragedi. Banyak praktisi yang tidak cukup kuat terkoyak oleh energi badai hitam di tengah jalan karena kekuatan mereka yang tidak mencukupi. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menjerit menyedihkan. Pemandangan yang sama sering terjadi di wilayah badai hitam besar. Jeritan menyedihkan yang terkoyak tak henti-hentinya. Di dalam angin hitam, ada bau darah samar yang tidak sedap yang terpancar samar-samar, menyebabkan seluruh wilayah badai hitam memiliki warna tambahan yang ganas. Tentu saja, walaupun banyak praktisi yang terjatuh dalam badai hitam, ada juga beberapa praktisi yang berhasil melewati penghalang badai hitam dan tiba di pusat badai hitam. Kita hampir sampai. Tuan Mu Feng tiba-tiba mengambil langkah maju dan berjalan keluar dari pinggiran badai hitam, memasuki wilayah inti. Meskipun energi di pinggiran badai hitam sangat dahsyat, wilayah inti badai jauh lebih tenang. Setelah Tuan Mu Feng masuk, sekelompok orang di belakangnya juga memasuki wilayah inti. Segera setelah itu, pandangan mereka tertuju pada pusat wilayah inti, tempat piramida hitam melayang dengan tenang. Mata mereka dipenuhi semangat. Di hadapan mereka adalah target mereka kali ini, Makam Kaisar. Legenda mengatakan bahwa Makam Kaisar dibangun oleh ahli terkuat di wilayah Kekaisaran, seorang suci setengah langkah yang kuat, menggunakan seluruh kekuatan suci dalam hidupnya. Dia telah lama memperkirakan jatuhnya wilayah Kekaisaran. Makam Kaisar ini awalnya digunakan oleh para ahli dari wilayah Kekaisaran untuk bermigrasi. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, para praktisi Kaisar Realem yang memasuki Makam Kaisar semuanya meninggal. Tuan Mu Feng berkata dengan tangan di belakang punggungnya sambil diam-diam menatap Makam Kaisar. Apakah dia mati tanpa alasan? Bayu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Mu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya tidak begitu jelas tentang apa yang terjadi di wilayah Kekaisaran. Jatuhnya wilayah Kekaisaran dan pembentukan Makam Kekaisaran hanya memakan waktu satu malam. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi saat itu. Malam. Zua Wen menganggupkan kepalanya saat pandangannya tertuju pada makam. Sepertinya makam ini penuh dengan banyak misteri. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara-suara yang menusuk udara terdengar, dan banyak prajurit menyerbu dari luar badai hitam. Ketika para pejuang ini memasuki wilayah inti, tatapan mereka tertuju pada Makam Kaisar di tengah, dan keserakahan yang ekstrim muncul di mata mereka. Tuan Mu Feng. Teriak Ye Wu Xin bersama sekelompok orang dari Pulau Monster Ye. Dia melihat ke Makam Kaisar Agung di depannya dan berkata dengan rendah hati, ada begitu banyak pintu masuk ke Makam Kaisar Agung, yang mana yang asli. Tidak lama setelah Ye Wu Xin tiba, Pulau Asura, Pulau Sihard, dan Pulau Horizon juga berkumpul di depan Master Mu Feng. Meski ada ratusan pintu masuk ke Makam Kaisar Agung, tidak ada yang tahu mana yang asli, jadi mereka tidak berani mengambil risiko. Bukan hanya mereka, para pejuang di sekitarnya, yang pasukannya bukan milik lima pulau terkuat, juga tidak bertindak gegabuh. Jelas sekali, mereka juga ragu-ragu tentang pintu masuk mana yang paling memungkinkan. Master Mu Feng mengjilat bibirnya dan berkata sambil tersenyum, metodenya sangat sederhana. Ada 365 pintu batu di Makam Kaisar Agung. Anda hanya perlu memilih 365 subjek ujian dan Anda akan tahu yang mana yang asli. Ye Wu Xin dari Pulau Monster Ye, Asura Lidi dari Pulau Asura, Tian Juaya dari Pulau Horizon, dan Yang Haik Xin dari Pulau Sihard merasakan hawa dingin di hati mereka. Bahkan Zuawan dan orang lain di belakang Tuan Mu Feng menyipitkan mata. Mereka tidak bodoh, jadi mereka secara alami memahami arti di balik kata-kata guru Mu Feng. Dia ingin menangkap 365 orang untuk menguji 365 pintu batu di Makam Kaisar Agung. Cek-cek, caranya sangat sederhana, tetapi meskipun kita memilih 365 orang untuk memasuki pintu batu, bagaimana kita tahu mana yang benar. Lagi pula, kita tidak akan bisa menentukan situasi di dalam. Ye Wu Xin terkekeh. Saya punya metode sendiri. Pertama, ambil 365 subjek tes untuk saya. Tuan Mu Feng berkata dengan acuh tak acuh. Mata keempat penguasa pulau berkedip ketika mereka mendengar kata-kata Tuan Mu Feng. Pada akhirnya, mereka tetap mendengarkan ide guru Mu Feng. Mereka harus memasuki Makam Kaisar Agung. Tentu saja, mereka tidak akan mengambil risiko apapun ketika sampai di pintu masuk. Oleh karena itu, gagasan guru Mu Feng adalah yang paling dapat diandalkan. Lagi pula, hanya ada 365 orang. Kali ini, akan ada puluhan ribu prajurit yang memasuki area inti. Astaga! 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 Ketika mereka memikirkan hal ini, keempat penguasa pulau memimpin para ahli di bawah pasukan mereka dan bergegas menuju para prajurit yang masih mengawasi. Segera, para prajurit di sekitarnya menjadi gempar. Mereka tidak menyangka keempat penguasa pulau itu akan tiba-tiba bergerak. Tentu saja, sebagian besar orang yang dipilih oleh empat penguasa pulau adalah pembudidaya nakal yang bukan anggota sekte atau klan atau pejuang dari kekuatan pulau yang sangat lemah. Oleh karena itu, meskipun tindakan dari empat penguasa pulau menyebabkan ketidakpuasan di antara para prajurit di sekitarnya, hal itu tidak menimbulkan banyak reaksi balik. Setelah beberapa saat, empat penguasa pulau menangkap 365 prajurit yang lebih lemah. Kebanyakan dari mereka berada pada tahap awal dari alam yang mulia surgawi. Ada beberapa di tahap peralihan dari alam yang mulia surgawi. Para pejuang ini semua menatap dengan marah keempat penguasa pulau dan terus-menerus mengutuk. 1232 Merasakan tatapan keempat Tuan Pulau, Tuan Mu Feng menganggupkan kepalanya. Sambil melangkah maju, dia mengulurkan tangan kanannya dan segudang energi mental keluar dari selah-selah alisnya. Saat energi mental ditembakkan, energi itu berubah menjadi segel bercahaya dan tercetak di antara alis 365 penggarap. Saat segel bercahaya muncul di antara alis mereka, orang-orang yang awalnya meronta dan mengutuk menjadi seperti boneka kayu. Mereka berdiri di tempat dan tidak lagi berjuang. Segel Budak dari Kitab Suci Segudang Yan Ketika dia melihat segel budak tercetak di antara alis para pembudidaya, murid Zua Wen menyusut. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bukankah segel budak ini berevolusi dari Kitab Suci Miriat Yan? Zua Wen sangat jelas tentang segel budak ini. Namun, Zua Wen tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menatap punggung Tuan Mu Feng dalam-dalam dan ekspresi penuh perhatian muncul di matanya. Dia tidak menyangka kalau Master Mu Feng benar-benar mengetahui Kitab Suci Miriat Yan. Ini benar-benar melebihi ekspektasinya. Menguasai. 365 kultifator memiliki tatapan tak bernyawa saat mereka berlutut di tanah dan berteriak. Apa yang sedang terjadi? 365 pembudidaya itu telah dikendalikan. Murid banyak orang di sekitar menyusut saat mereka mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka sangat terkejut dengan tindakan aneh dari 365 petani tersebut. Kalian semua, masuki 365 pintu batu. Tuan Mu Feng dengan acu-ta'acu menunjuk ke pintu masuk makam kaisar saat dia memberi instruksi. Ya, 365 petani menganggupkan kepala. Di bawah instruksi guru Mu Feng, mereka terbang menuju pintu masuk makam kaisar. Setelah 365 penggarap menghilang ke pintu masuk, Tuan Mu Feng melambaikan lengan bajunya dan 365 titik bercahaya muncul di depannya. Tuan Mu Feng, ini, Ye Wu Xin bertanya dengan heran. Titik cahaya ini sesuai dengan tanda-tanda kehidupan 365 seniman bela diri. Jika titik cahaya itu padam, berarti seniman bela diri di titik cahaya itu sudah mati. Saya kira pintu masuk pintu batu itu tempat seniman bela diri di titik cahaya terakhir berada adalah pintu masuk yang tepat menuju makam kaisar, kata Tuan Mu Feng acuh tak acuh. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi banyak orang di sekitar menjadi dingin. Grandmaster Mu Feng ini benar-benar menganggap nyawa manusia tidak berharga. Dia telah menanamkan segel budak ke dalam lautan kesadaran 365 petani dan menggunakan hidup mereka untuk menemukan pintu masuk yang benar ke makam tirk. Betapa kejamnya, Zua Wen berpikir dalam hati. Berdesir, berdesir. Tidak lama kemudian, titik cahaya di depan Grandmaster Mu Feng mulai padam satu demi satu. Dalam sekejap mata, puluhan titik cahaya telah padam. Sangat cepat. Melihat lusinan titik cahaya yang langsung padam, banyak prajurit di sekitarnya terkejut. Untungnya, mereka tidak gegabu memasuki pintu batu tersebut. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, hanya ada dua titik cahaya tersisa di depan Grandmaster Mu Feng. Semua orang tahu bahwa mereka akan menemukan pintu masuk batu yang benar. Berdesir. Akhirnya hanya tersisa dua titik cahaya. Titik lampu di sebelah kiri padam, hanya menyisakan titik lampu di sebelah kanan. Grandmaster Mu Feng, yang awalnya menyipitkan matanya, tiba-tiba membukanya. Setelah itu, dia memegang titik cahaya di tangannya dan bergegas menuju pintu batu biasa-biasa saja di depan makam tirk. Itu adalah pintu masuk sebenarnya ke makam tirk. Melihat tindakan Grandmaster Mu Feng, banyak orang menahan nafas. Mereka terus-menerus memperhatikan pintu batu mana yang akan dipilih oleh Grandmaster Mu Feng. Grandmaster Mu Feng mondar mandir di pintu batu di depannya untuk beberapa saat sebelum berhenti di depan pintu batu yang biasa-biasa saja itu. Dia berkata dengan acu tak acu, ini adalah pintu masuk yang benar ke makam tirk. Ayo pergi. Saat Grandmaster Mu Feng selesai berbicara, para prajurit yang mengamati kejadian itu segera menjadi gila. Segera setelah itu, suara sesuatu yang merobek udara bergemas saat para prajurit itu menyerbu ke pintu batu dengan tatapan tajam di mata mereka. Grandmaster Mu Feng tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, dia perlahan mendarat di samping dan diam-diam melihat ke arah seniman bela diri yang dengan gila-gilaan bergegas masuk. Ye Wuxin, yang awalnya tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya, secara alami menyadari bahwa Grandmaster Mu Feng tidak terburu-buru untuk masuk. Jantungnya perlahan menjadi tenang dan matanya berkedip. Dia sebenarnya tidak terburu-buru untuk masuk. Pulau Asura, Pulau Horizon, dan Pulau Sihard juga memperhatikan kelainan Grandmaster Mu Feng dan Pulau Iblis Malam. Mereka semua berhenti di posisi semula dan tidak mengikuti kerumunan menuju pintu batu. Sebaliknya, mereka menunggu langkah Grandmaster Mu Feng selanjutnya. Ketika cukup banyak seniman bela diri yang bergegas ke pintu batu, Grandmaster Mu Feng melambaikan tangannya ke Dekan dan Penatua Huixi. Keduanya menganggup mengerti dan membawa orang-orang di belakang mereka ke sisi Grandmaster Mu Feng. Ayo masuk sekarang. Grandmaster Mu Feng mengucapkan kata-kata yang tidak relevan dan memimpin eselon atas dan siswa jenius dari Pulau Roh Unggul ke pintu batu. Namun, Zua Wen, yang mengikuti di belakang, dengan tajam menyadari bahwa titik cahaya di tangan Grandmaster Mu Feng sudah menjadi redup. Ibarat lilin yang tertiup angin yang bisa padam kapan saja. Tak perlu dikatakan lagi, titik cahaya terakhir akan segera padam. Seharusnya ada bahaya yang tidak diketahui di dalam pintu batu itu. Namun, mengapa Grandmaster Mu Feng menyembunyikan semua ini? Pada saat yang sama, Zua Wen juga memperhatikan ekspresi tenang di wajah keempat penguasa pulau lainnya. Tiba-tiba, dia sepertinya menemukan sesuatu. Serdadu umpan meriam. Zua Wen tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkin 365 pintu masuk makam kaisar bisa mengarah ke kedalaman makam kaisar. Namun, setiap pintu masuk memiliki mekanisme berlapis. Terlebih lagi, mekanisme di pintu masuk mungkin sangat kuat. Oleh karena itu, mereka membutuhkan umpan meriam untuk melemahkan atau bahkan memicu mekanisme di pintu masuk agar mereka dapat dengan lancar memasuki kedalaman makam kaisar. Lagipula, 365 pintu masuknya terlalu tersebar. Jika semua prajurit berkumpul di satu pintu masuk, mereka akan mampu menghilangkan mekanisme di pintu masuk itu semaksimal mungkin. Ah, ah, ah. Benar saja, jeritan menyedihkan terdengar satu demi satu dari pintu batu. Hal ini menyebabkan orang-orang di belakang Grandmaster Mu Feng mengungkapkan ekspresi heran. Bukankah pintu batu ini adalah pintu masuk yang sebenarnya? Mungkinkah ada bahaya di dalamnya? Ayo masuk. Grandmaster Mu Feng berkata dengan lemah sambil melangkah ke pintu batu. Dekan, Penatua Hui Xie dan yang lainnya saling memandang. Meskipun mereka sangat bingung dengan jeritan menyedihkan yang terdengar dari pintu batu, mereka tetap memilih untuk mempercayai Grandmaster Mu Feng pada akhirnya. Setelah Grandmaster Mu Feng dan kelompoknya masuk, Ye Wuxin memimpin seniman bela diri dari Pulau Iblis semalam dan mengikuti dari belakang. Mengikuti mereka adalah Pulau Asura, Pulau Horizon, dan Pulau Sihar. Di lorong yang gelap gulita, bau darah yang kental menyebar, menyebabkan semua orang mengerutkan kening. Ini karena mereka menemukan bau darah sangat segar. Jelas sekali bahwa itu baru saja dipancarkan. Dengan kata lain, seharusnya ada cukup banyak seniman bela diri yang tewas di lorong tersebut. Akhirnya, rombongan keluar dari lorong dan sampai di sebuah ruang kosong yang tidak besar dan tidak kecil. Mayat berserakan di seluruh ruang kosong. Mayat-mayat ini milik para seniman bela diri yang baru saja memasuki makam Kaisar. Anak panah yang berkedip-kedip dengan kilat tertancap di dada para seniman bela diri ini. Petir pada anak panah ini berwarna ungu. Itu sebenarnya adalah kekuatan dari petir mendalam ungu sembilan surga. Jika menembus tubuh, Yuanying di dalam tubuh akan dihancurkan oleh kekuatan petir mendalam ungu sembilan surga dan kehilangan semua vitalitasnya. Ding-ding-ding. Tiba-tiba, suara benturan logam terdengar dari depan. Hal itu segera menarik perhatian Grandmaster Mu Feng dan kelompoknya. Ayo pergi dan lihat. Grandmaster Mu Feng berkata sambil memimpin kelompok itu maju. Empat pemimpin pulau lainnya juga diam-diam mengikuti di belakang. Di depan ruang kosong itu, ada sebuah aula besar. Di belakang aula besar, ada lebih dari sepuluh lorong. Pada saat ini, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya memenuhi aula besar. Petir berkedip-kedip, menstimulasi mata semua orang. Ketika Zuawan perlahan membuka matanya, dia menemukan ada sosok yang dibentuk oleh sambaran petir di aula besar. Sosok-sosok ini mengenakan baju besi petir. Mereka memegang busur petir di tangan kiri dan anak panah di tangan kanan. Mereka menarik busur petir menjadi bentuk bulan purnama. Dengan melepaskan jari mereka, anak panah petir berubah menjadi anak panah yang ditembakkan dari tali busur. Panah petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti tetesan air hujan, menutupi seluruh aula besar. Saat ini, ada banyak seniman bela diri di aula besar. Ketika para seniman bela diri ini melihat panah petir melesat ke arah mereka, ekspresi mereka berubah. Masing-masing dari mereka mengeluarkan langkah pertahanan mereka sendiri, berharap untuk memblokir panah petir yang menakutkan ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat panah petir jatuh, jeritan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Grandmaster Mu Feng dan kelompoknya, yang berada di pintu masuk aula besar, mundur beberapa langkah dan meninggalkan jangkauan panah petir. Ada terlalu banyak seniman bela diri di aula besar. Meskipun ada banyak panah petir, mereka hanya melukai dan membunuh sebagian dari seniman bela diri. Mayoritas tindakan pertahanan seniman bela diri mampu memblokir panah petir. Semuanya, mari bekerja sama dan menerobos seniman bela diri ini. Begitu kita menerobos, kita akan bisa menerobos pintu masuk dan memasuki bagian terdalam makam kaisar. Tidak diketahui siapa yang berteriak dari dalam kerumunan. Para seniman bela diri, yang awalnya gemetar ketakutan, kembali sadar. Orang itu benar. Jika mereka tidak bekerja sama untuk menerobos para prajurit ini, mereka mungkin akan mati di sini. Ayo pergi bersama. Suara-suara bergema satu demi satu. Kemudian, para penggarap di aula melepaskan serangan terkuat mereka satu demi satu. Pada saat yang sama, mereka berubah menjadi arus orang yang menakutkan dan menembak dengan keras, bergegas menuju sosok yang menggelegar di depan mereka. Ledakan, ledakan. Di tengah tabrakan yang hebat, jeritan para penggarap menyebar ke seluruh aula. Kemudian, di bawah serangan bersama dari banyak penggarap, sebuah celah muncul di siluet seperti kilat yang seperti dinding besi. Semuanya, ayo lanjutkan. Kita akan bisa menerobos seniman bela diri ini segera. Melihat celah tersebut, banyak kultifator mengungkapkan tatapan penuh harapan di mata mereka. Satu demi satu, mereka melancarkan serangan yang lebih mengerikan, ingin menghancurkan sosok petir ini sepenuhnya. Mengaum. Saat siluet petir hendak mendorong siluet petir dalam jumlah besar, siluet petir meraung satu demi satu. Kemudian, petir yang mengerikan menyebar dan menelan semua siluet petir. Seribu dua ratus tiga puluh tiga. Naga guntur yang besar meraung dan mengayunkan ekor gunturnya yang menakutkan. Hampir seratus prajurit di depan memuntahkan seteguk darah saat mereka dikirim terbang. Boom-boom-boom. Saat ratusan seniman bela diri ini dikirim terbang, seniman bela diri lainnya di aula menunjukkan ekspresi ketakutan saat mereka mundur. Aura di tubuh Lei Long terlalu menakutkan. Itu seperti gunung, menyebabkan semua orang merasa tercekik. Naga petir ini kemungkinan berada di tingkat di menengah. Selain itu, kemungkinan besar ia adalah salah satu eksistensi tingkat di menengah yang lebih kuat. Grandmaster Mu Feng berbicara dengan suara yang dalam di pintu masuk aula. Grandmaster Mu Feng, apakah kita perlu mengambil tindakan? Dekan dan Penatua Huaksi datang ke sisi Penatua Mu Feng dan bertanya. Grandmaster Mu Feng menganggup dan berkata, sangat mudah bagi beberapa dari kita untuk memasuki pintu masuk di sisi lain aula. Namun, tidak akan mudah bagi anak-anak kecil ini untuk menerobos naga petir ini. Dekan dan Penatua Huaksi memahami maksudnya setelah mendengar kata-kata ini. Jika mereka ingin Bayu dan generasi muda lainnya memasuki makam Kaisar, mereka, sebagai senior, harus mengambil tindakan. Aku yakin keempat penguasa pulau tidak akan keberatan membantu kita menahan naga petir ini, kan? Dekan tiba-tiba tersenyum dan berbicara kepada empat penguasa pulau di belakangnya. Ye Wuxin, Asura Lidi dan dua lainnya mengutuk dalam hati ketika mereka melihat senyum di wajah Dekan. Namun, Pulau Dewa Keberuntungan memiliki Grandmaster Mu Feng. Oleh karena itu, mereka tidak mau terlalu menyinggung perasaannya. Mereka hanya bisa setuju, tentu saja. Kami akan bekerja sama untuk menahan binatang buas ini. Dekan mengangguk. Dia segera berbalik dan menatap Zewa Wen dan yang lainnya. Setelah kita benar-benar menahan naga petir, beberapa dari kalian harus bergerak cepat dan segera memasuki terowongan di belakang. Zewa Wen, Moyan Wuxiang dan yang lainnya secara alami menganggukkan kepala berulang kali. Penatua Huaksi juga berbalik untuk memberi instruksi pada lima jenius dari Akademi Dalam. Setelah dia selesai menginstruksikan mereka, mereka bergegas menuju naga petir di depan mereka di bawah pimpinan Grandmaster Mu Feng. Lihat, ia adalah penguasa pulau dari lima pulau terkuat dan Grandmaster Mu Feng. Cukup banyak orang di aula yang memperlihatkan ekspresi gembira saat melihat ketujuh sosok itu bergegas keluar. Mereka tahu bahwa dengan ketujuh orang ini mengambil tindakan, naga petir ini akan relatif mudah untuk dihadapi. Pada saat itu, mereka dapat memanfaatkan kekacauan tersebut dan memasuki terowongan. B-Asteris Jingan, Menyerah. Kata Grandmaster Mu Feng dengan acuh tak acuh. Dengan lambayan lengan bajunya, energi mentalnya yang menakutkan berubah menjadi tangan energi mental besar yang turun dari langit seperti gunung dan menyelimuti naga petir. Pada saat Grandmaster Mu Feng melancarkan serangannya, enam orang lainnya juga melancarkan serangan mereka sendiri dan menekan naga petir dengan momentum yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Aduh! Lei Long juga merasakan aura menakutkan dari tujuh orang yang tiba-tiba muncul. Mata naganya dipenuhi ketakutan. Namun, ia tidak merasa takut karena hal ini. Sebaliknya, ia meraung dan petir mengerikan keluar dari tubuhnya. Petir ini seperti pedang tajam saat ditembakkan. Ledakan, ledakan. Pedang petir yang menakutkan bertabrakan dengan tujuh serangan. Segera setelah itu, kilatan petir yang sangat menakutkan meletus. Cahaya yang menyala-nyala menyebabkan prajurit lain di aula tanpa sadar menyipitkan mata. Buk-buk. Orang dapat melihat bahwa naga petir mengeluarkan tangisan yang tajam dan menyedihkan di dalam cahaya petir yang tak ada habisnya. Segera, ia dipaksa mundur oleh tujuh serangan. Ekor naga, yang awalnya menutupi selusin terowongan di belakangnya, juga telah bergeser. Ayo pergi. Begitu terowongan itu terungkap, Zhuawan menjerit pelan. Dia mengambil langkah maju dan memimpin Moyan Wuxiang, Jianan dan yang lainnya saat mereka bergegas menuju terowongan yang kosong. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan yang diciptakan oleh Grandmaster Mu Feng agar mereka dapat memasuki makam kaisar. Mereka tidak boleh melepaskan kesempatan ini. Dalam sekejap mata, kelompok Zhuawan telah mencapai pintu masuk terowongan. Namun, Zhuawan tidak masuk lebih dulu. Sebaliknya, dia memberi isyarat kepada Moyan Wuxiang dan yang lainnya dan berkata, Kalian semua masuk dulu. Saya akan mengikuti di belakang kalian. Moyan Wuxiang menganggup dan dengan lembut berkata, Kamu harus berhati-hati. Saat dia berbicara, Moyan Wuxiang menginjak tanah dan memasuki kedalaman terowongan. Yang mengikutinya adalah King Yin, Jianan, Gata dan Mo Lingtian. Lima jenius dari Akademi Dalam dan Bulan Jahat memasuki terowongan di samping Zhuawan. Selama periode Evil Moon berada di Sunsatel dan Black Queen Island, Dia cukup akrab dengan lima jenius dari Akademi Dalam. Hubungan mereka cukup baik. Oleh karena itu, lima jenius dari Akademi Dalam merawat Evil Moon dengan baik. Di antara mereka berenam, Bayu, yang terkuat, berada di belakang. Zhuawan hanya melirik Bayu dengan acuh-ta'acuh, Yang berada di pintu masuk terowongan di sampingnya. Dia berencana memasuki terowongan. Namun, begitu dia melangkah ke dalam terowongan, suara membelah udara terdengar. Oh! Murid Zhuawan menyusut. Segera, dia melihat Bayu menjentikan jarinya. Cahaya menyala keluar dari ujung jarinya. Itu seperti anak panah ringan yang meluncur keluar dan langsung membombardir Zhuawan. Melihat panah cahaya yang melesat, mata Zhuawan sangat suram. Bayu terlalu hina untuk menyerangnya pada saat kritis ini. Tangan kanan Zhuawan diliputi cahaya Buddha. Dia tiba-tiba membenturkan telapak tangannya ke panah cahaya. Setelah itu, dia merasakan kekuatan yang sangat besar dan mundur beberapa langkah. Saat dia menstabilkan tubuhnya, Bayu mengungkapkan senyuman aneh dan berkata, Semoga berhasil. Setelah berbicara, Bayu maju selangkah dan menghilang ke lorong di samping. Zhuowengang baru saja hendak mengejar ketika firasat buruk muncul di hatinya. Setelah itu, peluit tajam yang mengerikan dari udara yang terkoyak terdengar dari belakangnya. Tidak baik. Zhuawan tiba-tiba berbalik dan melihat ekor besar naga petir, yang terbungkus petir mengerikan, langsung menghantam kepalanya. Angin kencang yang tak terhitung jumlahnya bertiup, menyebabkan rambut panjang Zhuawan menari. Petir yang tersebar mendarat di wajah Zhuawan, menyebabkan pipinya terasa sedikit mati rasa. Mata Buddha. Tanpa pikir panjang, Zhuawan membuka mata Buddha-nya. Tubuhnya berubah menjadi tubuh Buddha yang abadi dan tidak bisa dihancurkan. Cahaya kemasan Buddha menyebar. Pada saat yang sama, Zhuawan menggenggam roda ringan di belakang kepalanya dan memegangnya secara horizontal di depannya. Gemuruh. Ekor naga petir yang menakutkan menghantam roda ringan, menyebabkan suara berderak seperti petasan terdengar. Kemudian, Zhuawan dengan jelas merasakan petir mengalir di sepanjang permukaan roda cahaya dan menyebar ke tangan dan tubuhnya, menyebabkan tubuhnya terasa mati rasa. Berdebar. 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 Zhuawan mengerang dan terus mundur. Matanya dipenuhi ketakutan. Naga petir ini sangat menakutkan. Sapuan ekor naga saja sudah memberinya tekanan yang besar dan menakutkan. Bahkan dalam tubuh buddhanya, dia merasa agak sulit untuk menanggungnya. Darah di tubuhnya mendidih dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Gemuruh. Ekor naga berisi petir yang tak terhitung jumlahnya menghantam tanah tidak jauh dari Zhuawan. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan tanah retak. Seseorang hanya bisa mendengar suara, suosh. Saat ekor naga mendarat di tanah, mereka menyapu ke arah Zhuawan tanpa kehilangan momentum apapun. Target mereka adalah Zhuawan yang sudah mundur. Sial, ini masih datang. Melihat ekor naga petir menyapu lagi, Zhuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Saat dia hendak menyerang lagi, sosok kuat menghalangi di depannya dan memblokir ekor naga. Zhuawan melihat dan melihat bahwa itu adalah dekan, Moyan Bayan. Zhuawan, masuklah dulu. Moyan Bayan berkata kepada Zhuawan dengan suara yang dalam. Terima kasih, dekan. Mata Zhuawan menunjukkan ekspresi bersyukur. Dia menganggup dan maju selangkah. Seperti sambaran petir hitam, dia bergegas keluar dan memasuki terowongan sebelumnya. Sementara kelompok tujuh Tuan Mufeng sedang dalam proses melawan naga petir, ada cukup banyak orang di aula yang mencoba memanfaatkan kekacauan untuk memasuki terowongan di belakang naga petir. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang tidak beruntung yang secara kebetulan tersapu oleh ekor naga karena kekuatan mereka yang lemah. Mereka langsung berubah menjadi kabut berdarah dan tidak mungkin lebih mati dari sebelumnya. Ayo pergi, tidak perlu terlibat dengan binatang buas ini. Tuan Mufeng tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata. Binatang ini tidak terlalu kuat. Namun, kulitnya kasar dan dagingnya tebal. Bahkan dengan sedikit dari kita yang bergandengan tangan, kita masih tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya. Kita hanya dapat menekannya. Ye Wuxin mengerutkan kening dan berkata. Asurali diterkekeh dan berkata, Jika kamu menggunakan kekuatan penuhmu, tidak akan sulit untuk menghabisi naga petir ini, kan? Beberapa orang yang hadir tidak berbicara. Tak satupun dari mereka yang menggunakan kekuatan penuh mereka selama proses menghadapi naga petir. Bagaimanapun, mereka telah memasuki makam kaisar dan dianggap sebagai pesaing. Oleh karena itu, mereka tidak akan menggunakan kartu truf mereka secepat ini. Oleh karena itu, mereka semua menahan diri selama proses menghadapi naga petir. Ini juga merupakan alasan utama mengapa naga petir tidak terbunuh oleh serangan gabungan dari enam ahli tingkat menengah di Namun, meski tidak terbunuh, naga petir itu saat ini agak kelelahan. Mata naganya yang besar terkulai saat ia terengah-engah. Suara nafas berat keluar seperti kipas. Ayo pergi. Selusin terowongan ini seharusnya mengarah ke tempat yang berbeda. Saya akan bergerak dulu. Tuan Mufeng berkata dengan lemah sebelum secara acak memilih sebuah terowongan dan memasukinya. Moyan Bayan dan Penatua Huixi secara alami mengikuti di belakang Tuan Mufeng. Ayo pergi. Empat penguasa pulau, Ye Wuxin, Asura Lidi, Tian Joya dan Yang Haixin, saling memandang. Kewaspadaan terlihat di mata mereka saat mereka masing-masing memilih terowongan yang berbeda. Saat mereka berempat menghilang ke dalam terowongan, para penggarap yang tersisa yang tak terhitung jumlahnya di aula besar juga bergegas keluar seperti belalang dan memasuki terowongan yang telah mereka pilih. Setelah berjalan keluar dari lorong, Zuowen berdiri di pintu keluar lorong dan diam-diam menatap pemandangan di depannya. Tatapannya berkedip tak menentu karena apa yang muncul di hadapannya sebenarnya adalah hamparan tanah yang sangat luas. Apalagi tanahnya layu dan retak. Bangunan tersebar di seluruh negeri. Bangunan-bangunan ini tersebar berantakan di setiap sudut negeri. Namun, yang mengejutkan Zuowen adalah sebagian besar bangunan tersebut berada dalam kondisi bobrok. Seolah-olah telah terjadi pertempuran yang menghancurkan bumi di sini. Dengan sangat cepat, Zuowen menyadari bahwa di tengah tanah yang luas ini, terdapat jurang terus-menerus yang panjangnya hampir seribu kaki. Di dalam jurang itu ada jurang yang gelap gulita. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalam jurang. Sepertinya selusin terowongan di aula besar semuanya mengarah ke daratan ini. Hanya saja lokasi pintu keluarnya berbeda. 1234 Suara mendesing Suara mendesing Di pintu keluar lorong tempat Zuowen berada, suara sesuatu yang menembus udara bergema. Sejumlah besar petani muncul. Para pembudidaya ini seharusnya memilih jalan yang sama dengan Zuowen. Setelah para prajurit ini keluar, pertama-tama mereka melirik ke arah Zuowen, yang berdiri di pintu keluar lorong. Kemudian, seluruh perhatian mereka terfokus pada tanah luas di depan mereka, serta bangunan-bangunan bobrok yang berdiri di atas tanah tersebut. Bahkan selokan besar di tengah daratan. Apakah ini bagian dalam makam kaisar? Para prajurit di sekitarnya bergumam pelan, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Pergi, mari kita masuk lebih dalam dan melihat. Pasti ada hati kekuasaan kekaisaran di dalamnya. Kita bahkan mungkin bisa mendapatkan warisan kaisar bela diri. Seseorang di antara kerumunan itu berkata. Kemudian, dia menembak ke arah tanah seperti anak panah yang meninggalkan busurnya. Orang-orang di belakangnya juga bereaksi. Ini adalah makam kaisar. Hal-hal di dalamnya sangat berharga bagi para ahli kaisar realem. Jika mereka tidak bergegas, barang-barang di dalamnya akan direnggut. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera, ledakan sonic yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Para penggarap di pintu keluar lorong semuanya bergegas keluar, semua demi mendapatkan inisiatif di makam kaisar ini. Zua Wen berdiri diam di tempat dengan alisnya sedikit berkerut. Lorong yang dia masuki adalah lorong tempat Moyan Wushang dan yang lainnya berada. Yang membuatnya bingung adalah dia kehilangan kontak dengan Moyan Wushang dan yang lainnya ketika dia memasuki pintu keluar. Dia bahkan tidak melihat mereka di pintu keluar. Mungkin mereka sudah menjelajahi daratan yang luas ini, suara Xiao Hei perlahan terdengar di benaknya, menyebabkan Zua Wen mengangguk setuju. Kakak Hantian dan yang lainnya juga telah memasuki negeri ini, tapi sepertinya mereka agak jauh dari kita. Tiba-tiba, Zua Wen merasakan aura kembaran iblisnya. Dia tahu bahwa Doppelganger iblis yang mengikuti Taimolor dan Luhantian juga telah masuk. Namun, aura yang dia rasakan sangat lemah. Itu pasti karena jaraknya terlalu jauh. Karena tempat ini disebut Makam Kaisar, pasti ada banyak hal bagus. Namun, saya khawatir tempat ini juga sangat berbahaya. Hati-hati, suara Xiao Hei terdengar lagi. Zua Wen sedikit mengangguk, tampak berhati-hati. Ayo pergi. Mengambil langkah maju, Zua Wen seperti sambaran petir hitam, diam-diam mengikuti di belakang sosok yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Meskipun dia cukup mengkhawatirkan kanaan dan yang lainnya, dengan Moyan Wushang dan Softnot di sisi mereka, mereka seharusnya tidak berada dalam bahaya yang terlalu besar. Meskipun Moyan dan King Yin masih berada di puncak lapisan Zun Surgawi, mereka masih berada di lima besar lapisan Zun Surgawi. Kekuatan bertarung mereka sangat menakutkan, sebanding dengan kekuatan lapisan pertama lapisan Kaisar Agung. Selain itu, Moyan adalah cucu dari Bae Yan, Moyan, dekan lapisan Kaisar Agung. Dia pasti memiliki beberapa metode penyelamatan nyawa yang ampuh. Para penggarap biasa di lapisan kedua lapisan Kaisar Agung tidak akan mampu mengalahkannya dengan mudah. Kemanapun dia lewat, Zhuowen melihat banyak bangunan Bobrok. Sepertinya pertempuran tiada taraf telah terjadi di sini bertahun-tahun yang lalu. Bagaimanapun, Zhuowen dapat melihat dari bangunan-bangunan Bobrok ini bahwa tempat ini dulunya adalah kota yang sangat ramai, dan itu adalah tempat di mana para ahli terkuat dari wilayah Kekaisaran menetap. Saat itu, mengapa tempat ini menjadi makam Kaisar Agung wilayah Kekaisaran besar? Zhuowen semakin penasaran dengan kebenaran tentang apa yang terjadi di negeri ini saat dia melihat pemandangan hancur di bawah. Namun, dia juga tahu bahwa itu tidak ada gunanya betapapun penasarannya dia. Bahkan Grandmaster Mufeng tidak tahu apa yang terjadi saat itu, apalagi dia. Hmm. Tiba-tiba, Zhuowen memperhatikan bahwa banyak pembudidaya yang terbang di depannya telah melambat dan turun menuju ruang terbuka di depannya. Tanpa memikirkannya, Zhuowen secara alami mengikuti kerumunan dan mendarat di ruang terbuka. Terlihat juga ada sekumpulan bangunan yang berdiri di ruang kosong ini. Bedanya, gugusan bangunan ini jauh lebih lengkap dibandingkan yang lain dan tidak terlalu bobrok. Hal yang paling menarik perhatian adalah sebenarnya ada bangunan mirip candi di tengah-tengah gugusan bangunan tersebut. Di bawah kubah putih bersih, terdapat puluhan pilar putih setebal sepasang orang yang berpelukan. Saat ini, banyak penggarap berkumpul di luar kuil. Zhuowen juga mendarat dan menyatu dengan kerumunan. Tidak ada pintu di sekitar kuil dan bagian dalamnya terbuka seluruhnya. Melalui pilar-pilar tebal, ada ola yang agak bersih. Ada karpet merah di tengah ola dan karpet merah membentang dari bagian dalam ola hingga pintu masuk kuil. Di kedua sisi karpet merah, sebenarnya ada sosok yang duduk bersilah. Jika dilihat lebih dekat, sosok-sosok ini berwarna hitam pekat dan layu seperti mayat. Pergerakan tokoh-tokoh ini sangat seragam. Semuanya mengangkat kepala dan melihat ke arah dalam karpet merah. Seolah-olah ada sesuatu yang penting di balik karpet merah yang perlu mereka perhatikan sebelum mereka meninggal. Di kedalaman karpet merah, ada altar batu giyok putih. Di puncak altar, jantung terus berdetak. Terlebih lagi, seiring detak jantung, gelombang Star Force menyebar. Star Force sangat luas dan padat. Pada saat yang sama, di bawah altar, ada mayat berukuran besar duduk bersilah. Mayat ini jauh lebih kuat dibandingkan mayat di kedua sisi karpet merah. Ukurannya beberapa kali lipat. Jika berdiri, tingginya mungkin beberapa meter, hampir seperti raksasa kecil. Ini adalah, jantung kekuasaan kekaisaran. Merasakan kekuatan bintang yang kuat menyebar dari altar batu giyok putih, murid Zuawan menyusut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir sendiri. Sebelum memasuki makam kaisar, dia telah mendengar bahwa ada banyak hati kekuasaan kekaisaran di makam kaisar. Hal semacam ini sangat bermanfaat bagi Yang Mulia Surgawi untuk maju ke alam kaisar. Jika Yang Mulia Surgawi memiliki hati kekuatan kekaisaran seperti ini, mereka dapat langsung menerobos ke alam kaisar. Tidak hanya Zuawan, tetapi banyak kultifator di sekitar yang mengenali identitas sebenarnya dari hati ini. Itu adalah jantung kekuasaan kekaisaran yang selalu ingin mereka peroleh. Hal semacam ini merupakan godaan fatal bagi para kultifator di bawah alam kaisar. Saat ini, suasana di luar kuil menjadi sunyi senyap. Terdengar juga suara nafas yang cepat. Mata semua orang tertuju pada jantung kekuasaan kekaisaran, mata mereka penuh dengan keserakahan. Zuawan bahkan melihat banyak kultifator kaisar realem di antara kelompok kultifator ini. Para penggarap kaisar realem ini juga dengan rakus menatap jantung kekuasaan kekaisaran. Secara logika, Heart of Imperial Power tidak terlalu berguna bagi para penggarap kaisar realem. Namun, para penggarap alam kaisar ini biasanya memperoleh hati kekuasaan kekaisaran untuk diberikan kepada junior mereka guna membantu mereka menerobos ke alam kaisar. Bagaimanapun juga, hati yang penuh kekuasaan berarti ada kemungkinan lahirnya seorang kultifator alam kaisar. Setelah hening beberapa saat, suara sesuatu yang menerobos udara memecah keheningan di sekitar. Segera, banyak rajurit di luar kuil bergegas masuk ke kuil dengan mata merah seolah-olah mereka sudah gila. Zuawan berdiri di luar kuil dan menatap para penggarap yang bergegas masuk ke kuil. Dia sedikit mengernyit. Mayat di kuil itu terlalu aneh. Dia tidak berani bertindak gegabuh. Terlebih lagi, dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Bahkan jika seseorang telah mendapatkan hati kekuasaan kekaisaran, dia bisa merebutnya dari orang itu. Dia tidak perlu mengambil risiko memasuki kuil. Astaga! 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 Semakin banyak orang bergegas masuk ke kuil. Saat mereka melangkah ke dalam kuil, mata kosong dari mayat di kedua sisi karpet merah menyala dengan api hijau. Itu seperti api hantu di tengah malam. Kelihatannya sangat aneh. Membunuh. Sebuah suara yang dalam bergema di kuil. Mayat di kedua sisi karpet merah tiba-tiba bergerak. Kemudian, lengan mereka yang layu mengepal dan dengan keras meninju para penggarap yang menyerang. Ledakan! Ledakan! Jeritan menyedihkan terdengar. Selusin prajurit yang menyerang di depan benar-benar lengah dan terkena tinju mumi dengan kejam. Kemudian, tanpa mengerang, mereka meledak menjadi awan kabut darah. Merasa terengah-engah terdengar satu demi satu. Para penggarap di belakang semuanya berhenti di jalurnya dan perlahan mundur beberapa langkah. Mereka menatap mumi di kuil yang tiba-tiba hidup dengan tatapan ketakutan. Ada lebih dari selusin mayat di kuil. Saat mereka berdiri, terdengar suara bergerak. Renyah dan menusuk telinga. Api berwarna merah darah muncul dari lubang mata mayat raksasa yang duduk di tengah altar. Saat berdiri, tingginya sebenarnya 50 kaki. Tubuh bagian atasnya yang terbuka sangat layu, dan orang bahkan bisa melihat deretan tulang rusuk yang menonjol di tubuhnya. Prajurit lain di kuil mundur satu demi satu. Selusin prajurit yang terbunuh dalam hitungan detik semuanya berada di atas alam kemuliaan ilahi tingkat akhir. Bahkan ada yang mulia surgawi puncak di antara mereka. Namun, mereka tidak mampu menahan serangan mumi tersebut. Semua orang tahu bahwa mumi-mumi yang tampaknya biasa-biasa saja ini setidaknya adalah yang mulia surgawi puncak. Adapun mumi raksasa yang berdiri di depan altar, kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Kekuatannya mungkin berada di atas alam kaisar. Melihat barisan ini, banyak kultifator memutuskan untuk mundur. Kuil ini tidak mudah untuk ditembus, dan jantung kekuasaan kekaisaran tidak mudah diperoleh. Kekuatan yang ditunjukkan oleh mumi-mumi ini cukup membuat mereka sangat menderita. Aduh! Mayat mumi raksasa itu meraung. Tiba-tiba, api hijau di mata lebih dari selusin mayat mumi di kuil menyala lebih dahsyat. Mereka maju selangkah dan berubah menjadi lebih dari selusin petir hitam, menembaki banyak penggarap di kuil. Itu adalah pembantaian sepihak. Ayo pergi! Banyak pembudidaya yang tidak cukup kuat melihat para pembudidaya di sekitar mereka terjatuh. Mereka merasa ngeri dan segera mundur dari kuil. Mayat yang mengejar mereka sepertinya memiliki semacam batasan. Mereka tidak bisa keluar dari kuil sama sekali. Ketika mereka sampai di tepi candi, mereka berhenti. Adapun seniman bela diri puncak Empyrean, mereka semua tinggal di kuil dan bertarung dengan mayat kering. Heart of Imperial Power terlalu menarik bagi mereka. Tidak mungkin mereka menyerah. Kita bertiga akan bekerja sama untuk mengalahkan mayat raksasa itu. Adapun kepemilikan Heart of Imperial Power, kita akan memperjuangkannya nanti. 1235 Ketiga penggarap kaisar realem semuanya adalah kaisar besar tingkat pertama. Ketika mereka bertiga bergabung melawan mumi raksasa, para penggarap lainnya dikuil kecewa. Mereka tahu bahwa jika ketiga penggarap alam kaisar berhasil mengalahkan mumi raksasa itu, mereka tidak akan mendapat bagian dari hati kekuasaan kekaisaran. Beberapa dari mereka bahkan berharap ketiga penggarap alam kaisar akan gagal mendapatkan hati kekuasaan kekaisaran. Boom-boom-boom. Segera, tiga penggarap kaisar realem terlibat dalam pertempuran sengit dengan mayat raksasa. Aura kaisar dan kekuatan bintang meluap ke segala arah, menyebabkan suasana dikuil menjadi sangat stagnan. Yuan Qi yang menakutkan menyembur keluar seperti naga yang mengamuk, berlama-lama di sekitarnya. Api merah darah di mata mumi raksasa itu menyala semakin terang saat ia menatap ke arah tiga penggarap alam kaisar. Niat dingin di matanya menjadi lebih kuat. Sambil meraung, lengan mumi yang layu itu terayun dengan keras. Api merah darah yang cemerlang keluar dari tubuhnya dan mengelilinginya. Lengannya mekar seperti bunga darah saat meledak ke arah tiga penggarap kaisar realem. Boom-boom-boom. Dalam sekejap, api darah yang kuat dan kekuatan Yuan yang menakutkan bertabrakan, menyebabkan suara teredam yang sangat memekakan telinga terdengar. Gelombang riak energi menyebar di sekitarnya, menyebabkan seluruh kuil berguncang dan bergetar hebat di bawah gelombang riak energi. Selusin mayat kecil dan seniman bela diri puncak empirean lainnya yang telah bertarung di kuil semuanya berhenti ketika mereka merasakan fluktuasi pertempuran yang mengerikan. Semua seniman bela diri mundur keluar dari kuil sementara selusin mayat kecil diam-diam mundur ke tepi kuil. Mereka menatap pertempuran di tengah dengan ketakutan di mata mereka. Pertarungan antara para penggarap kaisar realem bukanlah sesuatu yang bisa mereka ganggu. Meskipun mumi-mumi ini tidak memiliki banyak kecerdasan, mereka pada dasarnya takut pada para penggarap kaisar aura dari alam kaisar. Tentu saja, mereka tidak akan bunuh diri tanpa takut mati. Bang-bang-bang! Tiga rangan teredam terdengar. Segera, tiga pembudidaya alam kaisar di tengah pertempuran di kuil mengerang dan mundur puluhan langkah, hampir ke tepi kuil. Tubuh mumi raksasa itu terbakar api berwarna merah darah, matanya merah karena amarah, dan auranya menakutkan. Bahkan tiga kaisar agung pun tidak bisa menandingi mumi raksasa ini. Di luar kuil, banyak penggarap merasakan hati mereka menjadi dingin. Mereka tahu bahwa jika ketiga kaisar bela diri ini tidak dapat memperoleh hati kekuasaan kekaisaran, tidak perlu membicarakan tentang para penggarap di bawah alam kaisar bela diri. Tidak perlu menahan diri, gunakan kekuatan penuhmu untuk membunuh binatang buas ini. Teriak bungsu dari tiga kaisar agung. Usianya sekitar 30 tahun. Dia melepaskan jiwa armornya, yang merupakan kumbang raksasa. Warnanya gelap gulita dan terlihat sangat tangguh. Saat orang ini melepaskan armor spiritnya, dua orang lainnya juga tidak menahan diri dan melepaskan armor spirit mereka sendiri. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, mereka tidak akan mampu menghadapi mumi sebesar ini. Bagaimanapun, api darah yang dipancarkan dari tubuh orang tersebut sangatlah kuat. Tidak hanya memiliki kemampuan bertahan, tetapi juga memiliki kekuatan ofensif yang sangat kuat. Ledakan, ledakan. Saat mereka bertiga melepaskan armor soul masing-masing, mereka segera melancarkan serangan kuat dan bergegas menuju mumi raksasa di tengah. Mumi raksasa itu juga merasakan aura menakutkan dari tiga kaisar agung. Mata merah darahnya menunjukkan sedikit rasa takut. Ia meraung dan melambaikan tangannya dengan keras. Api berwarna merah darah menyapu dan berubah menjadi tiga pilar darah, mengelilingi tubuhnya dan menembak ke arah tiga kaisar agung. Merusak. Tiga kaisar agung berteriak serempak. Roh armor di tubuh mereka mengeluarkan kekuatan yang menakutkan, langsung menghancurkan tiga pilar darah. Kemudian, mereka terus menyerang mumi raksasa tersebut. Ledakan. Ledakan teredam terdengar. Mumi raksasa itu terpaksa mundur puluhan langkah di bawah serangan tiga kaisar agung. Api berwarna merah darah di sekujur tubuhnya sepertinya telah meredup. Itu ditekan. Melihat pemandangan ini, banyak orang di sekitarnya menyipitkan mata dan mulai merasa cemas. Mereka tahu bahwa setelah tiga kaisar agung sepenuhnya menekan mumi raksasa itu, jantung kekuasaan kekaisaran akan direnggut oleh mereka. Terlebih lagi, ada lebih dari sepuluh mumi kecil di tepi kuil yang memandang mereka dengan iri. Banyak penggarap di luar kuil tidak berani memasuki kuil dan memanfaatkan kesempatan untuk merebut jantung kekuasaan kekaisaran. Sekalipun tidak ada mumi kecil di kuil, para penggarap lainnya tidak akan berani merebut jantung kekuasaan kekaisaran. Lagi pula, begitu jantung kekuasaan kekaisaran direnggut, mereka harus menghadapi pengepungan tiga kaisar agung. Pada saat itu, meskipun mereka tidak mati, mereka tetap akan mati. Deng. Deng. Sementara perhatian semua orang tertuju oleh pertempuran antara tiga kaisar agung dan mumi raksasa, suara langkah kaki yang tajam tiba-tiba terdengar, menarik perhatian banyak pembudidaya di luar kuil. Mengalihkan pandangan mereka sedikit, tatapan semua orang tertuju pada pemilik langkah kaki. Mereka melihat seorang pemuda jangkung dan tegap mengenakan jubah hitam berjalan keluar dari kerumunan selangkah demi selangkah, sebelum dia berjalan ke kuil. Orang ini, apa yang dia coba lakukan? Melihat pemuda yang memasuki kuil, pikiran yang sama muncul di benak semua orang pada saat yang bersamaan. Apa yang dia coba lakukan? Begitu pemuda itu memasuki kuil, mata hijau dari puluhan mumi kecil berkumpul di tubuhnya. Aura dingin menyebar dan tatapan mereka seperti pemburu yang menatap mangsanya. Mereka sangat tidak ramah. Apakah orang ini mencoba merebut hati kekuasaan kekaisaran sementara tiga kaisar agung bertarung dengan mumi raksasa? Apakah dia sedang mencari kematian? Saat pemuda berjubah hitam melangkah ke kuil dan menghadapi sepuluh mumi kecil, para penggarap lain di luar kuil semua menebak niat pemuda itu. Dia mencoba mengambil kesempatan untuk merebut jantung kekuasaan kekuil. Pemuda yang masuk ke kuil tidak lain adalah Zwa Wen, yang diam-diam mengikuti di belakang kerumunan. Avatar Buddha dan iblis miliknya telah menembus alam kekuasaan kekaisaran. Hanya tubuh aslinya, karena Xiao Hei, yang tidak mampu menerobos. Oleh karena itu, keinginannya terhadap jantung kekuasaan kekaisaran lebih kuat daripada yang lain. Setelah pulih dari keterkejutannya, banyak pembudidaya menggelengkan kepala, bertanya-tanya apakah Zwa Wen gila. Belum lagi tiga kaisar agung yang telah menekan mumi raksasa itu, sepuluh mumi kecil di tepi kuil bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah ditangani oleh seorang guru surgawi puncak. Terlebih lagi, aura Zwa Wen hanyalah aura seorang guru surgawi puncak. Bukankah dia mencari kematian hanya dengan menghadapi sepuluh mumi kecil? Tiga kaisar agung yang bertarung dengan mumi raksasa juga memperhatikan Zwa Wen memasuki kuil dan mencibir. Mereka hanya meliriknya lalu mengabaikannya, fokus pada mumi raksasa di depan mereka. Mereka tahu bahwa berdasarkan situasi mereka saat ini, tidak akan lama lagi mereka bisa memusnahkan mumi raksasa itu sepenuhnya. Setelah mumi raksasa itu dimusnahkan, mereka bertiga mungkin harus bertarung demi jantung kekuasaan kekaisaran. Oleh karena itu, sambil menekan mumi raksasa tersebut, mereka bertiga diam-diam saling waspada. Pada saat ini, mereka semua telah menahan sebagian dari kekuatan mereka sehingga mereka dapat merebut jantung kekuasaan kekaisaran setelah mumi raksasa itu dimusnahkan sepenuhnya. Suosh, suosh, suosh. Saat ini, di pinggir candi, lebih dari selusin mumi kecil akhirnya berpindah. Mereka berubah menjadi lebih dari selusin petir hitam dan bergegas keluar, mengelilingi Zwa Wen dalam pengepungan. Astaga! Suara yang mengoyak udara terdengar dari belakang Zwa Wen. Salah satu mumi kecil telah melancarkan serangan, dan serangan ini seperti alarm. Mumi lainnya juga menyerang. Lengan mereka yang layu seperti kait yang mematikan, bersiul menembus angin dan menghantam Zwa Wen, mencoba mencabik-cabiknya. Pedang api ultimasi. Zwa Wen membuka matanya dan kekuatan mental yang menakutkan muncul dari sela-sela alisnya. Pada saat yang sama, arah pedang tak terbatas tertinggi yang tersembunyi di dalam cincin roh juga berubah menjadi sinar cahaya dingin dan tersapu. Tiba-tiba, nyala api yang tak terhitung jumlahnya menyapu, dengan Zwa Wen sebagai pusatnya, membentuk lautan api berbentuk cincin yang menakutkan. Mendesis. 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 Mumi-mumi kecil itu tampak tidak bergerak karena mereka dimusnahkan seluruhnya oleh lautan api yang mengamuk. Kemudian, Zwa Wen menyimpan lengan bajunya, dan api di permukaan arah pedang tak terbatas tertinggi perlahan-lahan surut, berputar di sekitar Zwa Wen seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Zwa Wen dengan tenang berjalan menuju altar batu giyok putih di tengah kuil. Adegan Zwa Wen dengan santai memusnahkan mumi-mumi kecil itu tertanam dalam di benak banyak prajurit di luar kuil. Lebih dari selusin mumi kecil, yang kekuatannya sebanding dengan guru surgawi puncak, telah dimusnahkan dengan bersih oleh seorang pemuda di tingkat guru surgawi puncak. Tiga kaisar bela diri, yang diam-diam berjaga-jaga terhadap pihak lain, juga tertarik dengan keributan di luar kuil. Mata mereka tertuju pada tepi kuil, dan ketika mereka melihat lebih dari selusin mumi kecil dimusnahkan dalam sekejap, ekspresi mereka sedikit berubah. Astaga! 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 Tatapan mereka dengan cepat tertuju pada Zwa Wen, yang sedang berjalan lurus menuju altar. Kaisar bela diri termuda di antara mereka berteriak dengan dingin, berhenti. Jika kamu berani merebut hati kaisar di depan kami, kamu harus menanggung konsekuensinya. Mereka bertiga kini menekan mumi raksasa itu, jadi mereka benar-benar tidak punya waktu untuk merebut hati kaisar. Kalau tidak, berdasarkan karakter mereka, mereka pasti sudah mengambil hati kaisar. Langkah kaki Zwa Wen berhenti sebentar, dan dia sedikit memiringkan kepalanya, menatap ketiga kaisar bela diri dengan tatapan tidak bersahabat, dan berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja. Saat dia mengatakan itu, dia melangkah ke altar di depan tiga kaisar bela diri, dan dengan kekuatan isap dari tangan kanannya, Zwa Wen mengambil hati kaisar ke tangannya. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan bintang yang sangat kuat memancar dari detak jantungnya. Kekuatan bintang ini menembus ke dalam tubuhnya melalui titik akupuntur di seluruh tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi puas. Kamu sedang mendekati kematian, kenapa kamu tidak segera melepaskan hati kaisar? Mata ketiga kaisar bela diri tiba-tiba memerah, dan mereka berteriak serempak. Mereka bertiga telah bekerja sangat keras untuk menekan mumi raksasa itu, dan sekarang guru surgawi puncak telah memanfaatkannya. Bagaimana mereka bisa menahan perasaan bekerja untuk orang lain? 1236. Ketika Zwa Wen dengan santai menyingkirkan jantung kekuasaan kekaisaran, suasana menjadi sunyi. Banyak pembudidaya di luar kuil memandang Zwa Wen dengan aneh. Orang ini sangat berani. Dia berani menyingkirkan jantung kekuatan kekaisaran dalam cincin roh di depan tiga penggarap alam kaisar agung. Meskipun banyak pembudidaya terkejut ketika Zwa Wen menggunakan pedang api ultimasi untuk menghancurkan lebih dari sepuluh mayat kecil, mereka masih tidak menganggap tinggi Zwa Wen dibandingkan dengan tiga pembudidaya alam kaisar agung. Kamu mendekati kematian. Tiga kultifator Great Emperor Realem Raung. Mereka meninggalkan mayat raksasa yang mereka tekan dan bergegas menuju Zwa Wen. Sol Armor mereka memancarkan aura yang menakutkan. Itu seperti tiga gunung yang menakutkan, runtuh dari langit menuju Zwa Wen. Orang ini sudah tamat. Kemarahan tiga kultifator alam kaisar agung bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh guru surgawi puncak seperti dia. Melihat serangan gabungan dari tiga kultifator Great Emperor Realem, banyak orang di luar kuil merasa tidak yakin. Beberapa bahkan memandang Zwa Wen dengan jijik, seolah-olah dia sudah mati. Sedikit mengangkat kepalanya, Zwa Wen dengan tenang melihat ketiga pembudidaya alam kaisar agung. Retakan muncul di depan dahinya dan cahaya kemasan memancar. Mata Buddha muncul di tempat mata ketiganya seharusnya berada. Seluruh tubuh Zwa Wen sepertinya dilapisi emas. Lingkaran emas muncul di belakang kepalanya. Lalu Zwa Wen perlahan mengulurkan tangan kanannya. Tiba-tiba, cahaya Buddha muncul dan berubah menjadi telapak tangan Buddha yang besar. Itu terbanting dari atas. Ledakan. Cahaya Buddha meledak. Kemudian, ekspresi ketiga kultifator Great Emperor Realem benar-benar membeku. Mereka menemukan bahwa pelindung jiwa mereka telah sepenuhnya dihentikan oleh kekuatan telapak tangan Buddha. Merusak. Suara tanpa emosi Zwa Wen terdengar. Telapak tangan Buddha menderu-deru disertai hembusan angin yang menakutkan. Setelah itu, itu benar-benar menghancurkan tiga pelindung jiwa. Kekuatan yang tersisa tidak berkurang saat menghantam ketiga kaisar. Pochi. Tiga kultifator Great Emperor Realem memuntahkan setegup darah. Wajah mereka sepucat salju. Mereka menatap Zwa Wen yang telah berubah menjadi Buddha dan berseru. Kamu juga seorang kultifator alam kaisar agung. Zwa Wen tidak mengatakan apapun. Dia melangkah keluar dan telapak tangan Buddha turun dari langit seperti gunung. Itu menghancurkan tiga kultifator Great Emperor Realem lagi. Ingin menghancurkan mereka sepenuhnya. Berlari. Bahkan Soul Armor Studio mereka tidak dapat menangani telapak tangan Buddha. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Zwa Wen di telapak tangan Buddha. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak mengatakan apa-apa dan melarikan diri ke sanggar Buddha. Ledakan. Telapak tangan Buddha menghantam bagian tengah kuil. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan seluruh kuil berguncang hebat. Batu-batu halus yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari puncak candi. Meneguk. Suara orang yang menelan ludahnya perlahan terdengar dari luar kuil. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya ketakutan saat mereka menatap Zwa Wen yang telah berubah menjadi tubuh Buddha dan memaksa tiga penggarap alam kaisar agung melarikan diri. Tidak ada yang menyangka bahwa Zwa Wen dapat mengalahkan tiga penggarap alam kaisar agung dalam satu gerakan. Kekuatannya terlalu menakutkan. Aduh! Zwa Wen mengerutkan kening saat melihat ketiga kaisar agung melarikan diri. Dia tidak terus mengejar mereka. Saat dia hendak berhenti, suara gemuruh keras bergema di udara. Mayat raksasa, yang telah ditekan oleh kaisar agung, meraung ke langit dan menyerang Zwa Wen. Bau darah memenuhi udara dan menyebar ke seluruh kuil. Bajingan, kamu benar-benar mendekati kematian. Zwa Wen menyipitkan matanya dan cahaya dingin muncul. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya dan cahaya Buddha yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi telapak tangan Buddha raksasa. Ia menghantam mayat raksasa itu dan langsung menghantam tanah kuil. Ledakan yang teredam terdengar, menyebabkan kuil bergetar lagi. Aduh! Sayangnya, mayat raksasa itu sepertinya tidak mempedulikan nyawanya. Ia ditekan oleh telapak tangan Buddha dan masih melolong keras seolah tidak takut mati sama sekali. Zwa Wen tidak peduli dengan mayat raksasa itu. Setelah membantingnya ke dinding candi, dia melangkah keluar dari candi dan langsung menghilang ke dalam kompleks bangunan. Para penggarap di luar kuil semuanya diam. Tidak ada yang berani menghentikan atau merebut jantung kekuasaan kekaisaran dari tangan Zwa Wen. Bagaimanapun, Zwa Wen adalah seseorang yang bisa mengalahkan tiga kultifator Great Emperor Realm dalam satu gerakan. Mereka akan mendekati kematian jika mereka mencoba menghentikannya. Tingginya ribuan mil di langit, Zwa Wen perlahan duduk bersila di atas awan. Dia melambaikan tangan kanannya dan detak jantung kekuatan kekaisaran muncul di tangannya. Matanya menyala-nyala karena gairah. Dikatakan bahwa seorang guru surgawi puncak yang menyerap hati kekuatan kekaisaran dapat langsung menerobos ke alam kekuatan kekaisaran. Aku ingin tahu apakah tubuh asliku dapat berhasil menerobos ke alam kekuatan kekaisaran setelah menyerap hati kekuatan kekaisaran. Zwa Wen bergumam pelan sambil memegang jantung kekuatan kekaisaran. Cobalah dulu. Tubuh aslimu bisa tinggal di sini dan memurnikan hati kekuatan kekaisaran. Kelon budamu dapat terus menjelajahi negeri ini. Raja Naga ini dapat membantumu memurnikan hati kekuatan kekaisaran sesegera mungkin. Adapun apakah kamu bisa menerobos? Aku tidak terlalu yakin. Suara Xiao Hei terdengar menyebabkan Zwa Wen memutar matanya. Jika bukan karena orang ini bagaimana mungkin begitu sulit bagi tubuh aslinya untuk menerobos ke alam kekuatan kekaisaran. Itulah satu-satunya cara. Dengan itu Zwa Wen memanggil klon buddhanya dan memberinya beberapa instruksi. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada penyempurnaan jantung kekuatan kekaisaran. Klon buddha menganggup dan pergi menuju menjelajahi bagian lain negeri itu. Kembaran buddhanya memiliki seutas kehendak ilahi yang setara dengan kehadirannya secara langsung. Segala sesuatu yang dilihatnya dapat diteruskan ke tubuh utamanya. Oleh karena itu Zwa Wen sangat yakin untuk membiarkan kembaran buddhanya terus menjelajahi daratan. Sebidang tanah ini sangat luas. Avatar Buddha melewati banyak bangunan dan melihat banyak pejuang menjelajahi berbagai bangunan. Namun hasil panen mereka tidak terlalu bagus. Tiga hari kemudian tubuh asli di awan perlahan membuka matanya. Ada sedikit kesedihan di matanya. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk pelan. Aku telah benar-benar memurnikan hati kekuasaan kekaisaran. Namun hal itu masih belum memungkinkanku menerobos ke alam kekuasaan kekaisaran. Xiao Hei, yang ada di bahunya, tertawa datar dan berkata, tenang saja. Bukankah karena kamu belum mengumpulkan cukup banyak? Jika Anda telah mengumpulkan cukup banyak, menerobos ke alam kekuatan kekaisaran adalah hal yang pasti. Melihat ekspresi tenang Xiao Hei, Zwa Wen terdiam. Dia benar-benar ingin naik dan menamparnya. Bukankah ini kesalahan orang ini karena mempersulit tubuh aslinya untuk menerobos? Nak, kamu tidak perlu melihatku seperti itu. Karena satu hati kekuatan kekaisaran tidak cukup, maka dua, tiga, atau bahkan lebih. Selama kamu mengumpulkan cukup kekuatan bintang di tubuhmu, menerobos ke alam kekuasaan kekaisaran tidak akan menjadi masalah, kata Xiao Hei lagi. Itu benar. Jika satu tidak cukup, maka dua, atau bahkan lebih. Zwa Wen tercengang. Segera, pandangan pemahaman muncul di matanya. Masalah terbesar yang dia hadapi saat menerobos adalah kekuatan bintang. Selama dia mengumpulkan kekuatan bintang yang cukup, dia akhirnya akan berhasil menerobos. Di negeri yang luas ini, mustahil hanya ada satu jantung kekuasaan kekaisaran. Kemungkinan besar ada hati kekuasaan kekaisaran lainnya, tapi dia belum menemukannya. Hem, apakah ada situasi dengan demonik Dao Dopelganger? Zwa Wen, yang sedang berpikir keras, tiba-tiba tertegun. Ekspresi aneh muncul di matanya. Ribuan mil jauhnya dari tubuh asli Zwa Wen, terdapat sebuah kuil yang dikelilingi oleh bangunan. Saat ini, banyak penggarap berkumpul di sekitar kuil. Banyak juga mayat kering yang duduk bersila di dalam kuil. Namun, yang aneh adalah meskipun para penggarap di sekitar kuil sangat ingin mencoba, mata mereka dipenuhi rasa takut. Mereka tidak berani memasuki kuil. Pasalnya, ada enam sosok yang perlahan memasuki kuil. Apalagi aura ke enam sosok ini sama luasnya dengan laut. Mereka semua adalah kaisar bela diri. Enam orang ini adalah para jenius dari Akademi Ilahi. Aku kenal Siye Yue. Dia adalah seorang jenius pelataran luar yang baru-baru ini maju ke alam kekuatan kekaisaran. Aku khawatir dia akan segera menjadi murid resmi pelataran dalam. Lima orang lainnya semuanya adalah murid resmi pelataran dalam, terutama Bayu. Dikatakan bahwa dia adalah kaisar bela diri tingkat keempat yang jenius. Dia sangat terkenal di pelataran dalam, puncak ibu kota langit. Di luar kuil, terdengar keributan. Semua orang melihat ke enam sosok yang memasuki kuil dengan ketakutan di mata mereka. Baik dari segi kekuatan atau latar belakang, ke enam orang ini tidak sebanding dengan kultifator biasa seperti mereka. Di luar kuil, sekelompok orang di antara kerumunan menatap dengan acuh-ta'acuh ke enam sosok di kuil. Pemimpin kelompok ini adalah seorang pemuda aneh dengan rambut panjang hitam dan merah. Tubuhnya dikelilingi oleh aura iblis yang bergulir, menyebabkan banyak orang di sekitarnya tanpa sadar menjauhkan diri darinya. Pemuda ini adalah kembaran iblis Zuawen. Selain demonik Doppelganger, Tai Molor dan Luhantian berdiri diam, sementara Zuawen, Luo Xing dan Qinglian berdiri diam di belakang mereka. Hati kekuatan kekaisaran ada di kuil ini. Zuawen, apakah kamu ingin merebutnya? Luhantian tiba-tiba bertanya dengan suara rendah. Doppelganger iblis Zuawen mengangguk, tentu saja, tapi kita harus menunggu sampai Bayu dan yang lainnya mendapatkan imperial power heart terlebih dahulu. Lalu, kita akan merebutnya dari tangan Bayu. Luhantian mengangguk, dia tidak keberatan. Meskipun Bayu dan yang lainnya memiliki enam kaisar bela diri, yang terkuat hanyalah Bayu, yang merupakan kaisar bela diri tingkat keempat. Sisanya berada di bawah alam kaisar bela diri tingkat keempat. Zuawen sendiri yang bisa menangani Bayu. Yang lebih menakutkan adalah Taimolord, yang mungkin bisa melawan mereka berlima sendirian. Oleh karena itu, Luhantian tidak khawatir tidak dapat merebutnya dari Bayu dan yang lainnya. Kakak senior, apa yang ada di altar ini seharusnya adalah jantung kekuasaan kekaisaran. Meskipun benda ini tidak banyak berguna bagi kita, jika kita menukarnya dengan keluarga besar di alam arwah ilahi, banyak orang yang bersedia membayar mahal untuk hati kekuatan kekaisaran ini. Lanjue menatap jantung kekuasaan kekaisaran di altar dan berkata dengan tatapan membara. Bayu mengangguk, mayat di kuil ini mungkin tidak sederhana. Ayo kita singkirkan secepatnya. Seribu dua ratus tiga puluh tujuh. Dengan barisan kelompok Bayu yang beranggotakan enam orang, Mumi di kuil tentu saja bukan tandingan mereka. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, semua Mumi, termasuk Mumi Raksasa, telah ditangani dan diubah menjadi abu. Sangat kuat. Banyak kultifator di sekitarnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh kelompok enam Bayu terlalu menakutkan. Mumi di kuil sangat kuat, tetapi mereka dengan mudah ditangani oleh kelompok Bayu. Ketika kelompok Bayu keluar dari kuil, para penggarap di sekitarnya tanpa sadar membuka jalan bagi mereka. Mereka menyaksikan dengan kagum saat mereka berjalan keluar dari kuil dengan hati kekuasaan kekaisaran. Namun, Bayu dan yang lainnya tidak berjalan jauh sebelum langkah mereka terhenti. Bayu, yang berjalan di depan, mengangkat kepalanya sedikit dan menatap kelompok anggota jalur iblis Zuowen yang menghalangi jalan mereka. Dia dengan dingin berkata, apakah ada masalah? Karena Zuowen telah menggunakan seni ilahi seratus transformasi, penampilannya saat ini sangat asing bagi Bayu dan yang lainnya. Selain itu, aura iblis di sekitar tubuh di Mendau Zuowen melonjak, jadi mereka secara alami tidak akan mengasosiasikannya dengan tubuh asli Zuowen. Selain itu, Bayu juga merasakan aura iblis yang kuat di sekitar tubuh di Mendau Zuowen, jadi dia jarang menanyakan pertanyaan ini. Bagaimanapun, pemuda di depannya ini adalah seorang penggarap iblis yang menakutkan, dan seorang penggarap iblis yang wilayah kekuasaannya tidak rendah. Oleh karena itu, kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak ingin memprovokasi keberadaan seperti itu. Serahkan hati kekuasaan kekaisaran. Di Mendau Zuowen perlahan mengulurkan tangan kanannya dan berkata dengan suara tenang. Nada suaranya sangat alami, seolah wajar jika Bayu menyerahkan hati kekuasaan kekaisaran. Begitu kata-kata ini keluar, suasana di sekitarnya tiba-tiba menjadi sedikit bermartabat. Banyak pembudidaya menatap di Mendau Zuowen dengan takjub. Meski semua orang bisa merasakan aura pemuda iblis itu luar biasa, auranya masih kalah dengan aura Bayu. Bahkan susunan pemainnya pun lebih rendah. Bagaimanapun, pihak Bayu memiliki enam penggarap alam kaisar, sedangkan pihak di Mendau Zuowen hanya memiliki tiga penggarap alam kaisar. Tiga sisanya hanyalah yang mulia surgawi puncak. Jelas sekali bahwa susunan pemain kedua belah pihak sama sekali tidak seimbang. Apa katamu? Bayu mengira dia salah dengar. Dia menatap tajam ke arah Zuowen dan bertanya dengan heran. Serahkan hati kekuasaan kekaisaran, kata Zuowen lagi tanpa ragu-ragu. Bayu dan yang lainnya terdiam. Mata mereka tertuju pada Zuowen. Mereka tidak tahu dari mana pemuda iblis ini mendapat keberanian untuk meminta hati kekuasaan kekaisaran kepada mereka. Apakah kamu bercanda? Bayu menyipitkan matanya saat suaranya menjadi dingin. Aku serius. Jika kamu tidak menyerahkannya, maka aku hanya bisa mengambilnya dengan paksa. Mata Zuowen acuh tak acuh saat dia mengulurkan tangannya. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Bayu dan yang lainnya kembali membeku. Pemuda iblis ini terlalu sombong dan angkuh. Dia sebenarnya berencana merebutnya dari mereka. Kamu sangat percaya diri. Bayu menatap Zuowen dalam-dalam. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tekanan kaisar yang mengerikan menyebar. Lanjue, Darkmoon, dan yang lainnya mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Mereka saling memandang dengan cemas, mengetahui bahwa pemuda iblis ini benar-benar telah membuat marah Bayu. Bagaimanapun, Bayu adalah seorang jenius dari kapital Sky Peak di pengadilan negeri dalam. Apalagi statusnya sangat tinggi. Bagi pemuda iblis ini yang dengan berani menuntut agar dia menyerahkan hati kekuasaan kekaisaran benar-benar merupakan provokasi yang sangat arogan. Para penggarap di sekitarnya secara sadar mundur puluhan langkah, membuka ruang terbuka. Entah itu Bayu atau pemuda iblis ini, aura mereka sangat luas. Jika mereka benar-benar bertarung, gelombang energi yang terpancar dari tubuh mereka akan sangat mengerikan. Akan sulit bagi mereka untuk menahannya, jadi lebih baik mundur dulu. Zua Wen, apakah kamu percaya diri? Lu hantian bertanya dengan suara rendah. Meskipun dia tahu bahwa Zua Wen telah membunuh kaisar abadi tingkat keempat sebagai kaisar abadi tingkat ketiga, Bayu masih seorang jenius dari institut dalam Akademi Ilahi. Kekuatan tempurnya mungkin bahkan lebih menakutkan daripada kaisar abadi tingkat keempat biasa. Oleh karena itu, dia khawatir Zua Wen mungkin bukan tandingan Bayu. Jangan khawatir, kakak hantian. Aku punya metode sendiri untuk menghadapi Bayu. Zua Wen tersenyum tipis. Lu hantian mengangguk saat melihat senyum percaya diri di wajah Zua Wen. Dia mundur ke belakang bersama penguasa iblis besar dan yang lainnya. Mereka diam-diam mengamati Zua Wen dan Bayu, yang saling berhadapan di kejauhan. Tidak ada seorang pun yang berani mengatakan kata-kata lancang seperti itu di hadapanku. Kamu yang pertama. Jangan berpikir bahwa kamu tak terkalahkan hanya karena kamu adalah kaisar iblis. Aku akan memberitahumu bahwa tidak ada yang seperti itu. Hal sebagai orang luar di dunia ini. Bayu menjentikan jari tengah tangan kanannya. Seberkas cahaya keluar dari cincin rohnya, membentuk tombak sepanjang tiga meter. Tekanan yang terpancar dari permukaan tombak itu menyapu seperti angin puyuh, menyebabkan ekspresi banyak kultifator di sekitarnya berubah. Senjata kaisar tingkat menengah. Zua Wen menyipitkan matanya dan menatap tombak di tangan Bayu. Tekanan kaisar yang terpancar dari tombak itu benar-benar menakutkan, menyebabkan dia sedikit gemetar ketakutan. Tekanan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan senjata kaisar tingkat rendah. Seperti yang diduga dari seorang murid pengadilan negeri, dia benar-benar langsung menggunakan senjata kaisar tingkat menengah. Banyak mata para penggarap di sekitarnya sedikit gemetar saat mereka bergumam pelan pada diri mereka sendiri. Kakak senior Bayu langsung menggunakan flowing feather halbert. Tampaknya pemuda di Mendau ini tidak mudah baginya. Tidak jauh di belakang, mata Lanjue berkedip saat dia berbicara dengan terkejut. Seorang wanita berpakaian merah muda berdiri di samping Lanjue mengungkapkan tatapan hati-hati di mata indahnya. Dia dengan lembut berkata, Tidakkah kamu memperhatikan bahwa pemuda di Mendau ini adalah kaisar iblis surga ketiga? Pembudidaya di Mendau adalah pembudidaya yang menentang surga. Begitu mereka menjadi kaisar iblis, kecakapan pertempuran mereka jauh melampaui para penggarap alam kaisar pada tingkat yang sama. Secara umum, kekuatan pertempuran kaisar iblis langit ketiga melampaui kaisar iblis langit keempat. Meskipun kecakapan bertarung kakak senior Bayu luar biasa, dia tetap harus berhati-hati di depan kaisar iblis langit ketiga. Dia sebenarnya adalah kaisar iblis langit ketiga. Lan Jue dan yang lainnya menyipitkan mata. Budidaya mereka berada di bawah alam kaisar iblis surga ketiga, sehingga mereka tidak dapat merasakan aura spesifik dari budidaya Zua Wen. Namun, wanita berpakaian merah muda di samping mereka adalah seorang jenius yang budidayanya berada di urutan kedua setelah Bayu. Dia telah mencapai alam kaisar iblis surga ketiga, dan namanya adalah Jiang Ying. Sebagai kaisar iblis langit ketiga, Jiang Ying dapat dengan jelas merasakan betapa kuatnya tekanan dari tubuh Zua Wen. Meskipun keduanya adalah kaisar iblis langit ketiga, dua kata, kaisar iblis memiliki bobot yang jauh lebih tinggi. Keluarkan senjata kaisarmu. Kalau tidak, kamu mungkin tidak punya kesempatan. Bayu maju selangkah dan mencengkeram tombak itu erat-erat dengan kelima jarinya. Suara garing tulang yang bergesekan satu sama lain terdengar dari telapak tangannya. Permukaan flowing feather halbert memancarkan cahaya putih yang menyerupai sayap. Seolah-olah tombak itu telah menumbuhkan sayap. Kelihatannya agak aneh. Aku tidak perlu menggunakan senjata kaisarku untuk menghadapimu. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan kipertempuran iblis besar yang mengepul berkumpul di telapak tangannya, berubah menjadi grit demonic halbert. Wajah Bayu menegang, dan dia berkata dengan suara yang dalam, sungguh sombong. Segera, saya akan memberitahu Anda konsekuensi dari kesombongan Anda. Ledakan. Kilatan ganas melintas di mata Bayu. Segera setelah itu, flowing feather halbert di tangannya bergetar hebat, segera mengeluarkan peluit tajam yang menusuk telinga. Segera, sayap cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya yang menempel pada permukaan tombak tiba-tiba melesat keluar, berubah menjadi langit penuh cahaya yang membombardir Zua Wen di bawah. Mata Zua Wen dingin. Dia mengangkat grit demonic halbert di tangannya, dan aura iblis yang mengepul melonjak seperti awan hitam, membentuk air terjun hitam. Boom-boom-boom. Flowing feather halbert bertabrakan dengan air terjun hitam, mengeluarkan suara yang membosankan. Segera, itu benar-benar musnah oleh air terjun hitam. Astaga! Saat tombak bulu mengalir terbang, sosok Bayu tiba-tiba bergerak, dan dia mendekati Zua Wen seperti hantu. Dia melambaikan tombak di tangannya, dan tiba-tiba, lusinan bayangan tombak muncul. Kemudian, lusinan bayangan tombak jatuh ke bagian vital Zua Wen. Kekuatannya seperti badai, sangat menakutkan. Bayangan tombak yang memenuhi langit dengan cepat membesar di mata Zua Wen. Lalu, dia tidak berani gegabuh. Dia menebas dengan grit demonic halbert di tangan kanannya, dan aura iblis yang mengepul melonjak, membentuk bayangan tombak besar di langit. Ding-ding-dang-dang. Suara benturan logam yang tajam, disertai percikan api yang tak ada habisnya, terus bergema di ruang terbuka. Segera setelah itu, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan bayangan tombak besar. Segera setelah itu, bayangan tombak yang dibentuk oleh grit demon halbert milik Zua Wen tidak bertahan lama sebelum semuanya hancur. Tentu saja, bayangan tombak yang diacungkan Bayu diblokir oleh grit demonic halbert milik Zua Wen, dan kekuatan mereka menjadi sangat lemah. Ketika mereka jatuh di depan Zua Wen, mereka semua dibubarkan oleh Zua Wen. Astaga! Setelah melarutkan bayangan tombak Bayu, Zua Wen maju selangkah dan melesat seperti sambaran petir hitam. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Bayu, dan grit demonic halbert di tangannya terhempas dari atas. Aura iblis memenuhi langit, dan kekuatannya sangat menakutkan. Ledakan! Melihat sosok yang semakin dekat, murid Bayu menyusut. Tangan kanannya tiba-tiba menyentuh flowing feather halbert, dan sayap cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya yang menempel pada tombak itu menempel di tubuh Bayu, membentuk pertahanan yang aneh. Kemudian, tangan Bayu disilangkan, dan tombak itu diletakkan di depannya. Dengan suara yang membosankan, tombak itu memblokir grit demonic halbert. Pada saat yang sama, aura iblis di permukaan grit demonic halbert memiliki kekuatan korosif yang mengerikan, dan meresap ke dalam tubuh Bayu. Namun, itu terhalang oleh sayap cahaya putih di sekelilingnya. Merusak. Bayu berteriak dingin, dan tangannya berhenti. Segera, flowing feather halbert di tangannya memancarkan cahaya putih yang menyala-nyala, dan kekuatannya berkali-kali lipat lebih menakutkan dari sebelumnya. Retakan! Di bawah kekuatan ini, grit demonic halbert di tangan Zwawen runtuh sedikit demi sedikit. Murid Zwawen menyusut. Saat grit demonic halbert hancur, dia segera mundur. Namun, tombak Bayu seperti ular berbisa, dan pada sudut yang rumit, tombak itu tiba-tiba menyapu ke arah dada Zwawen dalam upaya menembusnya. Mata Zwawen menyipit. Dengan mengepalkan tangannya, dua grit demonic halbert lainnya muncul di depannya, dan dia ingin memblokir flowing feather halbert yang belum kehilangan kekuatannya. Tidak ada gunanya, Luo Guangyu. 1238. Bang! Tombak bulu mengalir, yang terbungkus sayap, melesat melintasi langit seperti meteor. Suara siulan tajam yang dihasilkan oleh gesekan antara tombak dan udara sangat menusuk telinga. Pupil mata Zwawen mengecil karena pengaruh flowing feather halbert. Dia melambaikan grit demon halbert di tangannya dalam upaya untuk memblokir kekuatan flowing feather halbert. Sayangnya, kekuatan flowing feather halbert terlalu mengerikan. Setiap kali grit demon halbert miliknya menghantam permukaan flowing feather halbert, aliran cahaya yang menakutkan itu akan musnah. Zwawen tidak punya pilihan selain membentuk grit demon halbert lainnya untuk memblokir flowing feather halbert yang kuat. Deng! Pada saat yang sama, Zwawen mundur lagi dan lagi hingga jaraknya puluhan meter. Kemudian, dia menginjakan kakinya ke tanah. Aura iblis yang mengepul melonjak dan berubah menjadi bayangan iblis besar di kehampaan. Bayangan iblis itu memiliki tangan raksasa yang panjangnya ratusan kaki. Benda itu menghantam flowing feather halbert. Gemuruh! Kekuatan bayangan iblis sangat mengerikan. Ini benar-benar menghentikan momentum ke depan dari flowing feather halbert. Namun jeda ini hanya berlangsung sesaat. Flowing feather halbert mengeluarkan suara dengungan dan langsung menghancurkan tangan raksasa bayangan iblis. Ia langsung menembus telapak tangan bayangan iblis dan menusuknya seperti tusuk sate kambing. Kaisar tiga iblis bukanlah sesuatu yang istimewa. Bayu maju selangkah dan sampai ke sisi flowing feather halbert dalam sekejap. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih flowing feather halbert. Kemudian, dia memutar telapak tangan kanannya dan flowing feather halbert mengeluarkan cahaya putih yang menyala-nyala. Itu jatuh dari langit. Bayu mengikuti flowing feather halbert dan jatuh seolah-olah dia menyatu dengan tombak itu. Serangan yang mengerikan. Melihat bulu cahaya jatuh yang digunakan Bayu, banyak rajurit di sekitarnya menyipitkan mata dan tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Mereka dapat membayangkan jika mereka menghadapi tindakan ini, mereka mungkin berada dalam bahaya besar. Pada saat ini, tatapan semua orang tertuju pada Zuowen. Mereka ingin tahu bagaimana reaksi pemuda iblis terhadap serangan Bayu. Atau akankah dia membiarkan dirinya ditangkap tanpa perlawanan. Zuowen menyipitkan matanya dan menjentikkan jarinya. Tiba-tiba, bila perintah Buddha berwarna hitam dan merah keluar dari cincin roh. Kekuatan iblis yang mengerikan meledak dari pedang perintah Buddha, dan angin iblis yang menakutkan muncul di sekitar Zuowen. Ini, senjata iblis. Ketika pedang pembantaian iblis muncul di tangan Zuowen, semua orang terkejut. Kekuatan iblis yang dipancarkan oleh pedang pembantaian iblis sangatlah mengerikan. Semua orang bisa merasakan bahwa senjata iblis ini jelas tidak biasa. Penghancuran kehidupan. Suara acu-ta-acu Zuowen bergema di area tersebut. Kemudian, dia menebas dengan pedang pembantaian iblis. Tiba-tiba, bayangan pedang yang menakutkan jatuh dari langit seperti gunung yang besar dan menakutkan. Benda itu hancur dan mengenai bulu luoguang milik Bayu. Gemuruh. Sebuah ledakan bergema. Segera setelah itu, dua energi menakutkan itu seperti bom terkompresi yang langsung meledak. Seluruh tanah kosong bergema dengan getaran yang menakutkan. Banyak retakan bahkan terbentuk di tanah, membuatnya terlihat sangat ganas dan menakutkan. Riak energi menyebar, menyebabkan banyak wajah prajurit di sekitarnya berubah drastis. Mereka dengan cepat mundur, hanya riak energinya saja yang memiliki kekuatan sebesar itu. Mereka tidak dapat membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan yang ada di pusat ledakan itu. Di tengah ledakan, aura iblis Zuowen yang melonjak menempel di permukaan tubuhnya. Itu seperti baju besi yang paling tangguh saat ia melintasi energi liar dan keras seperti ikan yang lincah. Dalam sekejap, ia turun ke Bayu, yang terbungkus sayap. Pada saat ini, mata Bayu dipenuhi dengan ketakutan. Dia tidak menyangka senjata iblis Zuowen begitu menakutkan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Zuowen bisa bergerak bebas dalam ledakan tersebut. Orang aneh macam apa itu? Serahkan imperial power heart, kata Zuowen acuh tak acuh. Mata Bayu muram, dia berkata dengan dingin, kamu tidak lemah. Namun, tidak mudah bagimu untuk mengalahkanku. Tidak menyerahkannya, lalu aku akan mengalahkanmu sampai kamu menyerahkannya. Zuowen dengan acuh tak acuh melontarkan kata-kata ini. Segera setelah itu, pedang pembantaian iblis tiba-tiba menebas sayapnya. Segera, kekuatan iblis yang menakutkan runtuh seperti gunung, menyebabkan ekspresi Bayu yang berada di bawah perlindungan sayap, berubah drastis. Bang! Sayapnya, yang melengkung seperti bola putih, diledakan oleh bilahnya seperti bola karet. Mereka menghantam tanah dengan keras. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Semua orang melihat bola yang dibentuk oleh sayap. Mereka bisa melihat sosok itu dalam cahaya putih. Itu sudah tidak asing lagi bagi mereka. Itu adalah Bayu. Namun, sebelum ada yang bereaksi, Zuowen sudah tiba. Dia menebas lagi, dan sayapnya terlempar lagi. Zuowen berteleportasi ke lokasi berikutnya di mana sayapnya dikirim terbang, dan pedang pembantaian iblis di tangannya menebas lagi. Hal ini berulang beberapa kali. Bola yang dibentuk oleh sayap itu seperti bola karet yang terus terbang di udara. Itu dipukul oleh Zuowen terus-menerus. Setiap kali dia memukul, arah cambuknya akan berubah. Bayu, yang berada di dalam sayap, berada dalam kondisi yang menyedihkan. Hanya kekuatan pantulan yang disalurkan dari permukaan sayap yang menyebabkan darahnya mendidih. Sambil menangis, dia mengeluarkan seteguk darah, dan wajahnya sangat pucat. Apalagi Zuowen sepertinya kecanduan bermain. Dia terus mengepakkan sayapnya, menyebabkan bola terbang di udara. Ia tidak bisa jatuh sama sekali. Bajingan, lepaskan kakak senior Bayu. Gadis berbaju ping, Jiang Ying, tidak bisa menonton lebih lama lagi. Dia berteriak, kakinya terdorong dari tanah dan dia bergegas menuju Zuowen dalam upaya menghentikan Zuowen. Dengan Jiang Ying memimpin, empat ahli di stage di belakangnya, termasuk si Ye Yue, juga bergegas mendekat. Bayu adalah kakak laki-laki mereka dan seorang jenius terkenal di Sky Capital Peak. Pada saat ini, dia sedang dirusak oleh pemuda iblis yang tidak dikenalnya. Ini sangat memalukan bagi mereka. Mata Raja Iblis Agung dan Luhantian, yang awalnya menonton, berkedip-kedip. Mereka tiba-tiba bergegas maju dan mencegat kelompok Jiang Ying. Kamu berani menghentikanku. Jiang Ying berteriak. Dengan lambayan tangannya, dia segera mencabut cambuk lembut dari pinggangnya. Bayangan cambuk yang tak terhitung jumlahnya menari seperti ular saat mereka tiba-tiba berlari ke depan, menyelimuti Raja Iblis Agung dan Luhantian. Grand Devil Master perlahan mengulurkan tangannya yang keriput. Setelah itu, dia dengan lembut mengepalkan tangannya. Ki pertempuran iblis besar yang melonjak keluar dan berubah menjadi telapak tangan iblis yang besar. Telapak tangan iblis ini turun dari langit. Segera, bayangan cambuk yang tak terhitung jumlahnya runtuh satu inci demi satu. Jiang Ying mengerang teredam dan mundur beberapa langkah. Mata cantiknya dipenuhi dengan keterkejutan. Kamu juga kaisar iblis tingkat ketiga. Jiang Ying tidak bisa menahan tangisnya. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang di sekitar yang terkejut. Pemuda iblis itu adalah kaisar iblis langit ketiga, yang sudah cukup mengejutkan. Orang tua bungkuk di depan mereka juga merupakan kaisar iblis langit ketiga. Dua pembangkit tenaga listrik kaisar iblis yang muncul pada saat yang sama benar-benar merupakan hal yang menakutkan. Aku menyarankanmu untuk tidak bertindak sembarangan, atau aku mungkin tidak bisa menahan diri dan akhirnya membunuhmu, ejek Raja Iblis Agung. Hati Jiang Ying dan yang lainnya langsung merinding saat mendengar itu. Pemuda dari jalur iblis telah menunjukkan betapa menakutkannya kaisar iblis tingkat ketiga. Mereka tahu bahwa meskipun mereka bekerja sama, mereka mungkin tidak akan cocok dengan lelaki tua itu. Jiang Ying khususnya telah menemukan bahwa kekuatan Raja Iblis Agung mungkin bahkan lebih menakutkan daripada pemuda dari jalur iblis, jadi sosok halusnya sedikit gemetar. Dia sebenarnya tidak berani bertindak gegabuh. Bajingan, Anda telah memaksa saya melakukan ini. Akhirnya, suara gemuruh terdengar di langit. Bola bersayap yang dikirim Zuawan terbang tiba-tiba terbuka, memperlihatkan Bayu. Bayu tidak dalam kondisi yang baik saat ini. Dia memegangi dadanya dengan tangan kanannya sambil terengah-engah. Darah keluar dari sudut mulutnya saat dia terbatuk dengan keras. Namun, matanya sangat merah saat dia menatap Zuawan. Ledakan. Bayu mengulurkan tangan kanannya ke keningnya. Segera, cahaya putih menakutkan muncul dari punggungnya. Cahaya putih dengan cepat meluas dan berubah menjadi sepasang sayap besar. Membunuh. Bayu meraung saat sayap di punggungnya membuka dan menutup. Kecepatannya meroket, dan dia berubah menjadi embusan angin di hadapan semua orang, langsung menghilang dari tempatnya berada. Sangat cepat. Mata Zuawan menyipit. Sayap di punggung Bayu mungkin adalah jiwa armornya. Mereka sebenarnya bisa meningkatkan kecepatannya dengan sangat mengerikan. Bahkan Zuawan diam-diam terkejut. Astaga! Ketika Zuawan kembali sadar, terdengar suara siulan di belakangnya. Setelah itu, sebuah tombak melesat ke arah punggung Zuawan dengan kecepatan seperti kilat, seolah ingin menembusnya. Memblokir. Dengan memutar pinggangnya, Zuawan segera menghindari pukulan fatal dari tombak itu. Ujung tombak itu kebetulan melewati pinggangnya, dan benar-benar merobek jubah di pinggangnya. Dia tahu jika dia selangkah lebih lambat, tombak itu akan benar-benar menembus dadanya. Eh, reaksi anda cukup cepat. Suara lembut terdengar. Kemudian, Zuawan menyadari bahwa tombak di pinggangnya sebenarnya bersiul di udara, seolah ingin membelahnya menjadi dua. Zuawan mendengus dingin. Dia menyapu pedang pembantaian iblis secara horizontal dan memblokir tombak yang mengarah ke pinggangnya. Kemudian, dia mengerang dan mundur beberapa langkah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Bayu, yang telah melebarkan sayapnya dan tatapan galak di matanya. Alasan kenapa aku dipanggil Bayu adalah karena jiwa armorku juga disebut Bayu. Dengan itu, aku memiliki kecepatan yang tak tertandingi. Bahkan kaisar tingkat kelima pun akan kesulitan mengejarku, apalagi kamu. Bayu tertawa dingin. Apakah begitu? Mata Zuawan dingin. Dia membentuk segel dengan tangannya dan segera, tiga pasang sayap petir muncul di punggungnya. Mari kita bersaing dalam kecepatan. Karena itu, Zuawan maju selangkah. Seluruh tubuhnya seperti sambaran petir saat dia menembak ke arah Bayu. Bayu jelas tidak menyangka Zuawan memiliki sayap juga. Terlebih lagi, itu adalah sayap petir. Oleh karena itu, ketika Zuawan menembak ke arahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi linglung. Namun, ketika dia sadar kembali, dia meraung dan segera mundur. Namun, semuanya sudah terlambat. Dunia Fana yang kacau. 1239 Ketika Bayu sadar kembali, pedang iblis pembantaian Zuawan telah tiba dan menyapu ke arah punggungnya. Setelah itu, dia merasakan sakit yang menusuk di punggungnya saat jiwa armor bersayap dipotong oleh Zuawan. Itu berubah menjadi sinar cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang dalam kehampaan. Puff! Dengan sayapnya yang terpotong, Bayu juga merasa tidak enak badan. Dia memuntahkan setegup darah dan wajahnya sangat pucat. Mundur! Bayu meraung pelan dan hendak mundur. Namun, gerakan Zuawan jauh lebih cepat daripada gerakannya. Saat Bayu mundur, Zuawan tiba-tiba mengulurkan lengan kirinya yang kosong dan meraih leher Bayu. Bajingan! Bayu mengutuk saat tombak bulu mengalir di tangan kanannya tiba-tiba berhenti dan menyapu ke arah Zuawan. Namun, mata Zuawan tajam dan tangannya cepat. Dia mengangkat pedang iblis pembantaian dan memblokir tombak bulu mengalir yang terbang ke arahnya. Jika kamu berani bertindak gegabuh lagi, aku akan membunuhmu. Melihat Bayu masih ingin bertindak sembarangan, mata Zuawan sangat dingin dengan niat membunuh yang kuat. Niat membunuh itu seketika menyebabkan wajah Bayu menjadi kaku dan dia tidak berani bertindak sembarangan. Dia sangat takut Zuawan akan membunuhnya tanpa ampun. Bukankah itu kematian yang tidak adil baginya? Aku adalah murid resmi puncak ibu kota langit di halaman dalam Akademi Ilahi. Apakah kamu berani membunuhku? Bayu berkata dengan sedikit keengganan. Zuawan mengangkatnya dengan satu tangan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu bisa mencobanya jika aku berani. Pada saat ini, suasana di sekitarnya sangat sunyi ketika semua orang menatap Bayu, yang diangkat oleh Zuawan seperti anak ayam kecil, dan tetap diam karena takut. Pemuda iblis ini terlalu menakutkan. Bahkan seorang jenius halaman dalam seperti Bayu telah dikalahkan olehnya. Lebih jauh lagi, dia bahkan memegang tangannya dengan cara yang memalukan. Ini adalah masalah yang sangat mengejutkan bagi semua orang yang hadir. Saat mereka melihat Zuawan, mata mereka dipenuhi rasa kagum dan hormat. Mata Bayu berkedip saat dia akhirnya menyerah. Dia tidak berani mempertaruhkan nyawanya. Bagaimanapun, dia hanya punya satu kehidupan. Beraninya dia menganggapnya sebagai lelucon. Serahkan imperial power heart, kata Zuawan dengan tenang. Aku bisa memberimu hati kekuatan kekaisaran, tapi kamu harus menjamin keselamatanku, kata bulu putih dengan gigi terkatup. Zuawan menganggup dan berkata, Jangan khawatir, saya tidak tertarik membunuhmu. Serahkan. Memang benar, Zuawan tidak pernah berpikir untuk membunuh Bayu. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius dari Sky Capital Peak dan seharusnya memiliki tanda yang ditinggalkan oleh Penatua Huixi di tubuhnya. Jika dia membunuh Bayu, dia mungkin akan membuat marah Penatua Huixi. Pada saat itu, akan sulit untuk menyelesaikan situasi tersebut. Bagaimanapun, kekuatan Penatua Huixi tidak terduga dan jauh lebih menakutkan daripada kekuatan Bayu. Bayu menghela nafas dengan lembut setelah mendengar kata-kata ini. Dia mengeluarkan jantung kekuatan kekaisaran dari cincin rohnya dan langsung melemparkannya ke Zuawan. Setelah itu, dia berkata, Bisakah kamu melepaskanku sekarang? Setelah menerima hati kekaisaran, Zuawan dengan cermat memeriksanya sebelum menyimpannya ke dalam cincin rohnya. Di saat yang sama, dia melepaskan tangan kanannya yang mencekik Bayu. Uhuk-uhuk. Whitefeather mundur puluhan langkah. Dia terbatuk beberapa kali, dengan waspada menatap Zuawan. Wuss. Pada saat yang sama, lima orang yang dipimpin oleh Jiang Ying juga datang ke sisi Whitefeather. Mata indah Jiang Ying dipenuhi kekhawatiran saat dia bertanya, Kakak senior bulu putih, kamu baik-baik saja. Whitefeather menggelengkan kepalanya dan menatap Zuawan di depannya dengan tatapan muram. Dia dengan dingin bertanya, Siapa kamu? Anda tampaknya jenius dari kaisar iblis. Mungkinkah kamu berasal dari pulau terpencil di dunia desolate nether? Pulau terpencil di dunia nether? Zuawan bergumam dalam hati pada dirinya sendiri. Melihat arti dari bulu putih, pulau terpencil di alam nether yang sunyi seharusnya menjadi kekuatan para penggarap iblis. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mengasosiasikannya dengan pulau terpencil di alam nether yang sunyi karena identitasnya sebagai kaisar iblis. Omong-omong, Zuawan benar-benar tidak tahu banyak tentang alam sembilan nether. Sepertinya dia harus pergi ke alam sembilan nether sesegera mungkin. Terlebih lagi, racun dingin mu Chengzwe hanya tersisa tujuh bulan, jadi tidak ada banyak waktu tersisa untuknya. Jadi bagaimana jika aku melakukannya, lalu bagaimana jika aku tidak melakukannya? Setelah Zuawan mengucapkan kata-kata yang ambigu, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Luhantian dan Tai Molor. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, kelompok itu langsung meninggalkan tempat ini. Sekarang, Zuawan sangat membutuhkan jantung kekuasaan kekaisaran, jadi dia tentu saja tidak bisa membuang terlalu banyak waktu di sini. Selain itu, tanah ini sangat luas, jadi mungkin ada banyak hati kekuasaan kekaisaran. Dia tidak hanya perlu mendapatkan Heart of Imperial Power untuk Elefei Tau, Luo Xing, dan Qinglian, tetapi tubuhnya sendiri juga sangat membutuhkan Heart of Imperial Power. Kakak Hantian, pasti ada banyak bangunan mirip kuil di negeri ini. Jika kita mencari bersama, efisiensinya akan sangat rendah. Zuawan tiba-tiba berkata, Maksudmu kita harus mencari secara terpisah? Luhantian bertanya dengan heran. Zuawan menganggup dan berkata, Saudara Luh, Qinglian, dan Luo Xing semuanya membutuhkan hati kekuatan kekaisaran. Tubuh utamaku mungkin memerlukan cukup banyak juga, jadi aku tidak tahu kapan kita bisa menemukannya jika kita mencari seperti ini. Jadi, sebaiknya kita berpencar dan mencari mereka. Guru benar, tubuh aslinya sepertinya memerlukan energi bintang dalam jumlah yang sangat besar karena jiwa naganya. Satu hati kekuatan kekaisaran tidak cukup bagi master untuk mencapai alam kaisar, jadi semakin banyak hati kekuatan kekaisaran yang ada di sana. Adalah, semakin baik, kata Tuan Taimo. Selama 10 tahun di dunia besar pang, penguasa Taimo menghabiskan waktu bersama Zuawan. Ditambah dengan fakta bahwa dia adalah pelayan Zuawan, dia mengetahui beberapa hal tentang Zuawan. Secara khusus, dia memiliki kesan mendalam tentang jiwa naga aneh di tubuh Zuawan. Karena itu masalahnya, ayo kita berpisah. Aku akan memimpin Yi Tao, Luo Xing, dan King Lian, Luhantian mengangguk. Mereka bertiga berdiskusi lebih lama sebelum meninggalkan jejak mereka sendiri. Segera setelah itu, mereka melesat ke segala arah, mencari jantung kekuasaan kekaisaran. Di sisi Bayu, tidak lama setelah Zuawan dan yang lainnya pergi, tiga sosok lainnya melesat dari Cakrawala dan mendarat di sana. Di antara ketiga orang ini, pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya berjubah ungu. Dia memiliki rambut ungu panjang, dan matanya berwarna ungu yang aneh. Dua lelaki tua berdiri dengan hormat di kedua sisinya. Seorang lelaki tua memiliki wajah yang baik, sedangkan lelaki tua lainnya memiliki tatapan yang agak muram. Salam untuk Tuan Mu Feng, Dekan, dan Tetua Huaksi, Bayu dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka dengan hormat kepada tiga orang di depan mereka. Orang tua dengan tatapan suram itu maju selangkah dan tiba di depan Bayu dan yang lainnya. Melihat aura lemah Bayu, dia sedikit mengernyit dan bertanya, apa yang terjadi? Bayu dan yang lainnya saling memandang dengan senyum masam di wajah mereka. Mereka kemudian menceritakan apa yang baru saja terjadi dengan lengkap. Dua kaisar iblis tingkat ketiga. Penatua Huaksi sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. Elder, menurutmu apakah mereka jenius dari pulau terpencil di desolate nether realem? Bayu bertanya dengan sedikit khawatir. Penatua Huaksi menyipitkan matanya dan menggelengkan kepalanya, laut pahit agak jauh dari alam nether ke-9, dan alam nether sunyi sangat terpencil. Tidak mungkin para penggarap iblis dari pulau terpencil itu akan datang jauh-jauh ke sana. Makam kaisar untuk mencari harta karun. Lalu mereka berasal dari kekuatan mana? Bayu bertanya dengan bingung. Penatua Huaksi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak yakin. Karena jantung kekuasaan kekaisaran telah hilang, itu tidak terlalu berguna bagi Anda. Tidak perlu memaksakannya. Jika Anda bisa mendapatkan warisan kaisar yang kuat prajurit alam di makam kaisar, atau mendapatkan artefak kaisar tingkat menengah atau bahkan tinggi, itu adalah sesuatu yang patut dirayakan. Tentu saja, jika kita bisa bertemu dengan para penggarap iblis yang Anda sebutkan di jalan, bukan tidak mungkin bisa merebut hati kekuasaan kekaisaran dari mereka. Apakah kamu melihat Suawen? Tiba-tiba, Tuan Mufeng tiba di belakang Penatua Huaksi dan bertanya dengan linglung. Bayu dan lima lainnya saling memandang dan menggelengkan kepala. Ketika mereka masuk, mereka memilih jalan yang berbeda dari Suawen. Wajar jika mereka tidak bertemu dengannya. Mata Tuan Mufeng menyipit ketika dia mendengar ini, menunjukkan sedikit kekecewaan. Tentu saja, ekspresi ini dengan cepat disembunyikan olehnya. Dia melihat kekejauhan dan melihat kejurang besar di tengah tanah. Ia berkata dengan acu-ta'acu, wilayah inti makam kaisar seharusnya berada di dalam selokan itu. Pasti ada banyak prajurit kaisar realem yang tewas di sana. Ayo pergi ke sana dulu. Ketika mereka mendengar kata-kata guru Mufeng, tatapan banyak prajurit di sekitarnya tertuju pada jurang besar di tengahnya. Mata mereka dipenuhi dengan gairah yang membara. Ayo pergi. Sebelum Grandmaster Mufeng dapat melanjutkan berbicara, banyak prajurit di sekitarnya menjadi gelisah. Setelah itu, mereka bergegas keluar seperti segerombolan belalang dan bergegas menuju selokan besar. Tuan, ayo pergi. Ekspresi Penatua Huaksi sedikit jelek ketika dia melihat sosok-sosok itu berebut untuk pergi. Dia tahu jika mereka terlambat, semua hal baik akan dirampas oleh orang lain. Master Mufeng tersenyum tipis dan berkata, Meskipun saya sudah menduga bahwa selokan itu adalah wilayah inti makam kaisar, itu hanya dugaan saya. Saya belum pernah memasukinya. Siapa yang tahu jika ada bahaya di sekitar selokan itu? Oleh karena itu, sebelum kita masuk, seseorang harus mengujinya. Ekspresi Penatua Huaksi dan yang lainnya menjadi membosankan ketika kata-kata ini diucapkan. Mereka akhirnya mengerti mengapa Grandmaster Mufeng mengucapkan kata-kata seperti itu di depan umum. Meskipun sepertinya Grandmaster Mufeng dengan santai mengucapkan kata-kata ini, kata-kata terakhir sebenarnya sudah muncul sejak lama. Bahkan Penatua Huaksi dan kepala sekolah merasa merinding ketika mereka melihat sifat liciknya. Mari kita ikuti di belakang orang-orang itu dan amati situasinya. Tuan Mufeng tidak peduli dengan ekspresi aneh di wajah Penatua Huaksi, kepala sekolah, dan yang lainnya. Sambil tertawa pelan, dia memimpin dan bergegas menuju selokan. Kepala sekolah, Penatua Huaksi dan yang lainnya saling memandang dan mengikuti dari belakang. Sementara banyak orang bergegas ke jurang tengah, tiga klon Zhuowen sibuk mencari jantung kekuasaan kekaisaran di negeri ini. Tak perlu dikatakan lagi, dia memang menemukan beberapa bangunan candi serupa. Tentu saja, ada prajurit lain di bangunan kuil. Namun, dengan budidaya dan kekuatan Zhuowen, prajurit realem kekuatan kekaisaran biasa tidak dapat melakukan apapun padanya, apalagi para prajurit di puncak alam yang mulia surgawi. 1240. Hanya dalam enam jam, dia telah mengumpulkan sepuluh hati kekuatan kekaisaran. Ini merupakan panen besar bagi Zhuowen. Melalui mantra geokomunikasi, penguasa iblis besar tampaknya telah mengumpulkan tiga hati kekuatan kekaisaran. Namun, Luhantian kurang beruntung. Mereka berempat hanya mengumpulkan dua hati kekuasaan kekaisaran. Elefei Itao, King Lian, dan Luo Xing semuanya membutuhkan hati kekuatan kekaisaran. Oleh karena itu, Zhuowen berencana memberi mereka satu hati kekuatan kekaisaran. Lagipula, tidak mudah baginya untuk menerobos ke alam kekuasaan kekaisaran. Selain itu, ini akan memakan banyak waktu. Dia tidak terburu-buru. Mari kita kumpulkan Doppelganger Buddha dan Demon Dao terlebih dahulu. Zhuowen berdiri dengan tenang di kehampaan. Matanya bersinar. Saat dia hendak mengumpulkan kedua Doppelganger itu, pandangannya tertuju pada sekelompok bangunan di bawah. Ada juga sekelompok prajurit berkumpul di kelompok bangunan. Ada kuil serupa di tengah kelompok. Alasan mengapa perhatian Zhuowen tertarik pada kuil serupa adalah karena ada beberapa sosok yang berdiri berhadapan di ruang terbuka di luar kuil. Angka-angka ini secara samar-samar terbagi menjadi dua faksi. Salah satu faksi dipimpin oleh seorang wanita cantik dengan sosok anggun dan sitar di tangannya. Di belakangnya ada empat sosok, dua laki-laki dan dua perempuan. Wanita cantik dengan sitar menatap dingin ke arah sekelompok orang di depannya. Atau lebih tepatnya, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa ada seorang pria muda dengan mata hijau di depan sekelompok orang di depannya. Aku tidak menyangka Night Wandering Love dari Night Monster Island akan tiba. Meskipun Mo Yan Wushang adalah cucu dari Mo Yan Bai Yan, Mo Yan Bai Yan, dia tidak ada di sisinya. Aku khawatir Night Wandering Love akan melakukannya bertindak sembarangan. Jika Mo Yan Wushang cukup bijaksana untuk menyerahkan hati kekuasaan kekaisaran, mungkin cinta pengembara malam tidak akan melakukan apapun padanya karena identitasnya. Jika dia tidak menyerahkannya, sulit membayangkan apa yang akan dia lakukan dengan kepribadiannya. Banyak seniman bela diri memandang pemuda itu dengan mata menyihir, mata mereka dipenuhi ketakutan. Ye Yu King sangat terkenal di Laut Pahit. Bukan hanya dia putra kaisar iblis, Ye Wu Xin, tapi bakatnya juga sangat menakutkan. Dia sudah menjadi kaisar iblis tingkat pertama dan pernah membunuh kaisar iblis tingkat kedua. Dia terkenal karena keganasannya. Ye Yu King tidak terlalu terkenal sebelum dia naik. Dia bahkan lebih lemah dari si Ye Yue dan putra mahkota Yama di Pulau Asura. Namun, dengan bantuan Ye Wu Xin, kekuatan bertarungnya menjadi lebih menakutkan. Dia bahkan membunuh kaisar agung lapis kedua untuk membangun prestisinya. Terlebih lagi, setelah maju ke alam kaisar iblis, perilaku nocturnal love juga menjadi tidak bermoral. Tidak peduli apa identitasmu, dia akan berani membunuhmu. Oleh karena itu, reputasi ganas orang ini di Laut Kesengsaraan sangatlah luar biasa. Nona Mo Yan, kesabaran saya sangat terbatas. Tidak mudah bagi saya untuk menemukan kuil ini, tetapi Anda berhasil mengalahkan saya dan merebut jantung kekuasaan kekaisaran. Tidakkah Anda pikir Anda harus mengembalikannya kepada saya? Kata Ye Yu King dengan aura jahat dan dingin. Ye Yu King, kamu bajingan, apakah kamu punya rasa malu? Jelas sekali, jantung kekuatan kekaisaran ini kami peroleh dengan susah payah. Anda ingin kami menyerahkannya. Bagaimana bisa semudah itu? Kata Mo Yan Wu Xiang dingin. Senyuman Ye Yu King menjadi lebih cemerlang. Kamu tidak mau menyerahkannya. Saya punya banyak cara untuk membuat Anda menyerahkannya. Setelah mengatakan itu, Ye Yu King memerintahkan lebih dari sepuluh bawahannya di belakangnya. Kalian tangkap empat orang di belakang Mo Yan Wu Xiang. Aku akan memberi pelajaran pada Nona Mo Yan. He he. Bawahan di belakang Ye Yu King menganggup dan bergegas keluar. Mereka mengepung Qingyin, Jianan, Gata, dan Molintian di belakang Mo Yan Wu Xiang. Harus dikatakan bahwa bawahan Pulau Iblis malam ini tidak biasa-biasa saja. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan seorang guru puncak surgawi. Tercelah. Teriak Mo Yan Wu Xiang. Tangannya yang seperti batu giok tiba-tiba menarik sitar. Suara sitar menyebar seperti tsunami yang dahsyat. Suara sitar mengandung niat membunuh yang mengerikan, menyebabkan seluruh area dipenuhi dengan niat membunuh. Wajah para prajurit di dekatnya berubah. Di bawah pengaruh suara mematikan itu, mereka terpaksa mundur. Mata mereka dipenuhi keheranan. Saat Mo Yan Wu Xiang memetik sitar, Qingyin, yang dikelilingi, juga menggunakan armor sol miliknya. Armor solnya adalah sitar. Tangan rampingnya yang seperti batu giok tiba-tiba memetik senar sitar. Suara mematikan itu meledak dan menyatu dengan gelombang suara Mo Yan Wu Xiang. Tiba-tiba, kekuatan gelombang suara meningkat seribu kali lipat. Suara mematikan itu menyebar dalam bentuk cincin. Ini mempengaruhi lebih dari sepuluh prajurit pulau iblis malam, menyebabkan pupil mereka mengecil. Mereka memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Mereka menabrak tanah dengan keras lebih dari sepuluh meter jauhnya. Suara tumpul dari tubuh mereka yang jatuh ke tanah bergema di hati setiap orang seperti gema. Sangat kuat. Melihat lebih dari sepuluh prajurit pulau iblis malam yang berhasil dipukul mundur dalam sekejap, banyak prajurit di sekitar berseru dengan suara rendah. King Yin dan Mo Yan Wu Xiang adalah jenius luar biasa dari Akademi Dewa Unggul. Meskipun budidaya mereka berada di alam master surgawi puncak, kekuatan pertempuran mereka dekat dengan alam kaisar tingkat pertama. Tentu saja mudah bagi mereka untuk mengusir lebih dari sepuluh pemimpin surgawi puncak dari pulau iblis malam. Ye Yu King mengjilat bibirnya dan berkata sambil tersenyum, layak disebut jenius dari pulau dewa luar biasa. Namun, aku ingin tahu apakah kamu masih bisa sekuat itu saat menghadapiku. Saat dia berbicara, Ye Yu King mengambil langkah maju dan terbang seperti seekor burung yang melebarkan sayapnya. Tangan kanannya mengepal di udara dan tombak berbentuk ular yang memancarkan cahaya hijau muncul di telapak tangannya. Di sekeliling tombak berbentuk ular itu ada seekor ular piton hijau. Lidahnya yang ganas mencuat dan terlihat sangat menakutkan. King Yin, bantu aku. Mata indah Moyan Wuxiang dipenuhi dengan ekspresi bermartabat. Dia menginstruksikan King Yin, yang berada di belakangnya. Tangannya yang ramping seperti batu giok mengulurkan dan memetik senar sitar di permukaan. Suara pembunuhan keluar. King Yin tidak berani lalai. Dia memegang sitar di tangannya dan mencabutnya. Kedua suara pembunuhan itu menyatu dan membentuk naga gelombang suara. Ia bersiul ke arah Ye Yu King di langit. Ye Yu King sangat menakjubkan dan tidak takut. Tombak berbentuk ular di tangannya berhenti. Pinggangnya terpelintir dan seluruh tubuhnya berputar seperti badai. Di ujung tombak berbentuk ular, cahaya hijau yang sangat ganas memancar keluar. Lampu hijau meledak dan berubah menjadi ular piton hijau, bergegas menuju naga gelombang suara di bawah. Ledakan. Saat ular dan naga saling terkait, suara tabrakan yang sangat tragis segera meletus. Itu seperti ledakan yang memekakkan telinga. Tubuh besar kedua ular dan naga itu terus bertarung di udara, menyebabkan riak energi tak terlihat menyebar di udara. Merusak. Ye Yu King turun dari langit. Tombak berbentuk ular itu menghantam dengan keras. Kekuatan mengerikan memenuhi udara, menyebabkan riak tak terlihat muncul di angkasa. Tiba-tiba, naga gelombang suara mengeluarkan tangisan sedih dan hancur berkeping-keping. Engah. Naga gelombang suara itu rusak. Mo Yan Wuxiang dan King Yin memuntahkan setegup darah dan mundur. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Ye Yu King memang kaisar iblis tingkat pertama. Kekuatan bertarungnya sangat mengerikan sehingga dia bisa dengan mudah mematahkan serangan gabungan mereka. Momentum Ye Yu King tidak berkurang. Dia memegang tombak berbentuk ular dan menembaknya lagi. Sasarannya adalah Mo Yan Wuxiang. Bagaimanapun, hati kekaisaran ada di tangan Mo Yan Wuxiang. Melihat Ye Yu King, mata indah Mo Yan Wuxiang sedikit berubah. Dia ingin menghindar. Sayangnya, serangan Ye Yu King menyebabkan dia menderita luka dalam yang serius. Saat ini, reaksinya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Dalam sekejap, Ye Yu King sudah berada di depannya. Saudari Wuxiang menghindar. Suara yang agak kekanak-kanakan terdengar. Lalu, Jianan muncul entah dari mana dan menabrak tubuh Mo Yan Wuxiang. Tubuh Mo Yan Wuxiang mau tidak mau jatuh ke satu sisi, tepat pada waktunya untuk menghindari serangan Ye Yu King. Ye Yu King menatap dingin ke arah Jianan, yang menyebabkan masalah di depannya. Dia berkata dengan dingin, kamu mendekati kematian. Setelah mengatakan itu, Ye Yu King melemparkan tombak berbentuk ular di tangannya dan tanpa ampun mengenai tubuh Jianan. Dengan kekuatannya sebagai kaisar iblis tingkat pertama, serangan ini benar-benar mampu membunuh bocah nakal ini, yang hanya berada di puncak alam yang mulia emas. Ledakan. Benar saja, Jianan terlempar karena serangan Ye Yu King tanpa kecuali. Dia memuntahkan setegup darah dan menghantam tanah tidak jauh dari sana. Namun, Ye Yu King bingung dengan kenyataan bahwa Jianan sebenarnya tidak mati. Sebaliknya, dia berjuang di tanah sejenak sebelum benar-benar melompat. Apakah bocah ini aneh? Budidayanya berada di puncak alam yang mulia emas. Di bawah serangan Ye Yu King, dia sebenarnya tidak mati. Banyak prajurit di sekitar memandang Jianan, yang sedang berjuang untuk bangun, seolah-olah mereka sedang melihat orang aneh. Pada saat yang sama, bisikan terdengar dari sekitar. Ye Yu King juga sedikit terkejut, terutama saat mendengar diskusi orang-orang di sekitarnya. Dia tiba-tiba merasa sedikit malu. Dia dengan dingin mendengus, melangkah keluar, dan tiba-tiba bergegas keluar. Dia menyerah pada Moyan dari Wu Xiang dan bergegas menuju kanaan lagi. Tidak disangka dia, seorang kaisar iblis, tidak dapat membunuh prajurit puncak alam mulia emas. Ini benar-benar merusak reputasinya sebagai kaisar iblis. Saudara laki-laki. Melihat Ye Yu King bergegas menuju Jianan lagi, Gata, yang tidak jauh darinya, mengalami sedikit perubahan pada ekspresinya. Meskipun dia tahu bahwa Jianan memiliki jiwa armor abadi dan memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat, itu tidak berarti bahwa dia tidak bisa mati. Jika Jianan terkena serangan yang mengerikan, jiwa armor abadinya tidak akan berguna. Saat itu, dia akan benar-benar mati. Tanpa ragu, Gata segera menggunakan Heaven Surat Armor Soul. Badai salju yang mengerikan melanda, dan sesosok tubuh tinggi kabur muncul di badai salju. Jika dilihat lebih dekat, terlihat tangan dan kaki sosok itu diikat dengan rantai. Kelihatannya sangat aneh. Begitu jiwa armor murka surga muncul, ia bergegas keluar di bawah instruksi Gata dan memblokir di depan Jianan. Enyah. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.